Mari mendekatkan diri kepada Tuhan melalui tayangan-tayangan Hope Channel Indonesia hanya di Youtube Hope Channel Indonesia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat pagi dan selamat hari sahabat. Kami ucapkan kepada seluruh pemirsa setia Hope Channel Indonesia dimanapun berada yang sedang mengikuti ibadah sahabat pada pagi hari ini. Nah gimana nih Kak Aron kabarnya pada sahabat ini? Puji Tuhan baik Sien Sien dan kita juga doakan seluruh pemirsa dalam keadaan sehat dan bersuka cita siap untuk beribadah bersama. Amin. Saat ini sebelum kita mulai ibadah kita marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Sebelum kita memulai perbaktian kita, kita nyanyikan satu lagu di dalam lagu Sion nomor 64. Tiada lain pelindung seperti Yesus. Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat. Perubahan diriku yang seutuhnya, hanyalah oleh kasih juru selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus. Tiada lain sahabat seperti dia. Tiada lain pelindung seperti dia. Tiada lain pelindung seperti dia. Tiada lain pelindung seperti dia. Amin ku diangkat oleh tangan Yesus Dan dipimpinkan di jalan yang berat Tiada lain pelindung seperti Yesus Tiada lain sahaman seperti dia Tiada lain penembus yang mengaku susah Aku diimpin amin kaya Yang hari Tuhan berjanji yang baru Bertambalah aku insaf kasihnya Tapi tak ku mengerti tembusan itu Tidaklah kulihat Yesus disuruhkan Tiada lain pelindung seperti Yesus Tiada lain sahaman seperti dia Tiada lain penembus yang mengaku susah Aku diperhatian Baik kita akan menyanyikan satu buah lagu kembali Di dalam lagu Sion edisi lengkap Nomor 265 kami datang padamu Kami datang padamu Menyelang padamu Menyelang padamu Janganlah dikatimu Janganlah tolong kami Tuhan yang kami cari Tuhan yang kami cari Tuhan yang kami cari Tuhan yang kami cari Menyelang padamu Menyelang padamu Amin, dengan nama tak puji, dengan nama tak puji. Berlindungan kami, ya Allah, damai dan bahagia. 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 Amin. Saat ini, marilah kita mengikuti acara rumah tangga yang akan dibawakan oleh Bapak Jopi Rondonowo dari Universitas Kelabat. Kepada Bapak Jopi. Selamat sahabat, Bapak Jopi. Selamat sahabat. Baik, kepada Bapak Jopi kami persilahkan untuk membawakan acara rumah tangga. Terima kasih. Sudara-sudara, ini seluruh pemirsa yang sedang mengikuti acara ini. Alangkah baiknya kita awali pembahasan kita pada pagi ini dengan doa. Saya ajak kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh diberikan kesempatan sebagai bagian daripada acara ibadah kami ini. Kami akan melihat bagaimana salah satu masalah yang ada di dalam keluarga teristimewa di dalam hubungan suami istri. Besertalah dengan kami semua, dengan hambamu yang akan membawakan ini. Begitu juga dengan seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Roh kudus yang sama, bekerja di dalam hati dan pikiran kami semua. Agar kami boleh dibekali dengan pengertian yang sesuai dengan yang engkau kondaki. Terimalah doa ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, pada pagi ini saya ingin membawakan satu judul yang saya harap bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana situasi rumah tangga atau situasi di kebanyakan rumah tangga, siapa tahu ini terjadi juga kepada saudara-saudara ataupun yang akan terjadi ke depan. Saya memilih topik yaitu kebosanan dalam pernikahan. Kebosanan di dalam hubungan suami istri. Kita coba melihat beberapa hasil penelitian yang telah diadakan di berbagai tempat di luar negeri dan bagaimana kita boleh mencari solusi ataupun kita melihat bagaimana tulisan-tulisan dari para ahli dan dari Alkitab bagaimana kita boleh mengatasiakan kebosanan dalam pernikahan. Kebosanan sebenarnya adalah satu hal yang normal bagi Pak Sutri. Kadang-kadang bosan, kadang-kadang tidak. Pada saat memasuki rumah tangga yang baru, biasanya menggebu-gebu. Beberapa waktu kemudian, bisa saja beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian, mulai masuk kebosanan ini. Jadi kebosanan ini, suka atau tidak, dia akan terjadi kepada kita semua. Bukan hanya dalam soal rumah tangga, tetapi dalam soal apa saja, bahkan di dalam soal pekerjaan. Jadi kebosanan itu sebenarnya hal yang normal, yang biasa, tetapi dia akan menjadi masalah ketika salah satu Pak Sutri mulai menjadikan kebosanan mereka sebagai bencana. Mereka menganggap, wah ini bencana ini. Dan kebosanan ini dibiarkan berjalan terus sehingga mulai timbul sikap-sikap negatif. Mungkin Anda sudah berpikir begini, waduh saya sudah salah menikah ini. Orang yang saya kawin ini ternyata salah. Waduh perkawinan kami sudah tidak ada cinta lagi. Nah ini masalahnya, inilah bahayanya. Itu sebabnya saya ajar saudara-saudara, mari kita lihat hasil penelitian. Pertama, penelitian yang berikut ini. Penelitian yang diadakan dengan judul, apakah kurang arti hidup menyebabkan kebosanan. Penelitian ini penelitian psikometrik, longitudinal dan juga analisis eksperimen. Jadi suatu penelitian kualitatif yang diadakan dari 131 Pak Sutri pasangan. Lalu ada beberapa questionnaire yang dibagikan kepada mereka tentang arti hidup dan hasilnya sebagai berikut ini. Pendek saja. Keposanan itu ada hubungannya dengan arti hidup, satu. Dua, depresi dan juga kekhawatiran. Walaupun sebenarnya kita mungkin sudah tahu bahwa kekhawatiran dengan depresi itu hampir sama boleh dikatakan, karena tingkat dewanya dari kekhawatiran adalah depresi. Terlalu banyak khawatir dia akan depresi. Tapi mari kita lihat arti hidup. Dalam penelitian itu didapati bahwa kurangnya menyadari akan arti hidup, atau di dalam kehidupan rumah tangga mereka itu sudah tidak bisa dilihat lagi apa tujuan hidup ini. Arti hidup artinya tujuan hidup. Kerja, 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 dapat uang, dapat keluarga, bentuk keluarga, dapat harta, dapat mobil, dapat rumah yang bagus, dapat anak-anak. Tetapi kebosanan akan terjadi apabila hidup yang rutin seperti itu hilang tujuan. Mau ke mana sebenarnya rumah tangga kita ini? Sesuatu yang tidak ada tujuan menurut Socrates, tidak layak untuk dihidupi dengan kata lain. Karena kata lain suatu kehidupan yang tidak ada tujuan hampir sama saja dengan sia-sia. Lebih baik tidak hidup dengan kata lain. Nah, unsur kekurangan pengertian akan arti hidup, tujuan hidup ini akan membuat orang merasa bosan. Jangankan di rumah tangga hubungan Pak Sutri, tetapi di dalam tugas hari-hari di kantor juga seperti itu. Kalau kita dihadapi dengan rutinitas sehingga manusia yang sebenarnya kreatif sudah jadi seperti robot, jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian, diatur oleh jam, diatur oleh mesin. Apalagi sekarang dengan adanya artificial intelligence, dengan intelligence buatan. Kita diatur sedemikian rupa sehingga terjadi rutinitas. Waktu mengatur kita sampai kita hampir-hampir kehilangan waktu kita sendiri. Karena kita sudah diatur oleh mesin, oleh sistem, dan kita sendiri sudah tidak punya waktu untuk diri kita sendiri, termasuk waktu bersama-sama dengan Pak Sutri kita. Jadi kalau kita melihat bahwa kebosanan penyebab pertama ialah hilang arti hidup, tujuan hidup, sudah seharusnya sekarang kita mencari solusi bagaimana supaya kita betul-betul mendapatkan tujuan atau arti dari hidup kita sekarang ini. Hidup di dalam rumah tangga, apa tujuan kita? Tujuan bukan hanya sekedar mengumpul harta, mengumpul-mengumpul terus, tetapi tujuan yang lebih mulia yaitu lebih kepada memberi, bukan kepada menerima. Sebab orang yang mempunyai kerinduan untuk memberi, untuk membagikan, maka dia akan terkurang, akan mengurangi hubungan negatif dengan keinginan untuk mengambil orang lain. Jadi lebih baik memberi daripada menerima. Nah ini arti tujuan secara Kristiani Alkitabia sehingga betul-betul orang akan terhindar daripada kebosanan hidup. Selanjutnya depresi. Saudara-saudara yang kasihi pemirsa di manapun Anda berada, depresi dengan kekhawatiran saya gabung saja. Kekhawatiran adalah level yang lebih rendah sedangkan depresi itu yang sudah tinggi. Saya sangat terkesan melihat bahwa salah satu penyebab depresi ialah karena trauma masa kecil. Trauma masa kecil misalnya di dalam rumah tangga yang terlalu banyak KDRT, kekerasan, anak-anak yang tidak merasa dicintai atau tidak disukai, anak-anak yang tidak inginkan atau anak-anak yang tidak inginkan dalam keluarga. Tanpa sadar anak itu akan berkembang dan bertumbuh menjadi orang yang gampang depresi pada saat dia sudah dewasa. Katakanlah dewasa itu mulai umur 30-an, gampang depresi. Nah pada saat umur 30-an dia sudah berumah tangga, tolong diperhatikan. Kalau seandainya cenderung depresi, gejalanya depresi ialah irritability. Gampang sekali tersinggung, gampang sekali marah. Seolah-olah dia ditiadakan, seolah-olah dia dianggap tidak ada artinya. Seperti pada waktu dia kecil. Waktu kecil dia merasa dia tidak diingini, tidak disukai oleh keluarga, tidak dicintai. Apalagi kalau keluarga ada favoritism. Dimana orang tua, ayah atau istri memilih kasih kalau ada beberapa sibling, ada beberapa kakak beradik. Misalnya ada tiga atau empat kakak beradik, lalu ada satu yang tidak diperhatikan, maka dia akan merasa sebagai unwanted child atau unwanted boy or girl. Dalaman ini, tolong diperhatikan bahwa dia nanti akan muncul di masa tuanya, katakanlah 30, 40, 50, bahkan 60, akan gampang depresi. Depresi yang sudah tak kontrol lagi, maka ada kecenderungan dia selain menimbulkan kebosanan dalam rumah tangga, hati-hati akibat paling negatif yaitu kecenderungan untuk bunuh diri. Tetapi kita tidak bercerita tentang itu. Jadi saudara-saudara yang kekasih, pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita refleksi diri untuk melihat apakah kita sering tersinggung, gampang tersinggung, apakah kita gampang marah. Mungkin waktu masa kecil kita tidak terlalu diperhatikan, saya ingat tanpa sadar itu muncul di saat kita sudah tua. Mungkin tidak se ekstrim yang dikatakan penyebab depresi yaitu terjadi penyakit pada masa kecil. Tetapi mirip-mirip seperti itu, mari kita melihat bagaimana kita bisa mengatasi ini. Selanjutnya saya ingin tunjukkan hasil penelitian yang kedua, yaitu Anda boleh baca apa yang ada di layar ini yaitu relational boredom, kebosanan hubungan suami istri, penyebab dan perasaannya dan bagaimana mengatasinya. Tapi saya fokus kepada penyebabnya. Pertama yaitu kurangnya kebaruan. Tidak ada unsur baru lagi di dalam hubungan rumah tangga. Selalu itu, itu, itu. Kemarin ini, hari ini ini, besok juga yang ini lagi. Selalu ini, selalu ini. Jarang itu. Kebaruan itu harus ada perbedaan. Harus baru setiap hari. Dengan kata lain, kebaruan itu harus berbeda bukan terus menerus yang sama. Dari kemarin, kemarin dulu, minggu kemarin, minggu sebelumnya, bulan kemarin, tahun lalu masih seperti itu. Jadi gaya hubungan kita dengan Pak Sutri kita tidak berubah-ubah. Kau masih seperti dahulu. Harusnya kau berubah menjadi lebih baik selalu baru. Hanya seperti dulu, tidak ada kemajuan. Yang kedua yaitu stimulasi. Stimulasi kalau diterjemahkan tentunya rangsangan. Zaman modern sekarang atau zaman awan sekarang, orang lebih suka mencapai kebutuhan yang tertinggi. Sesudah mereka dapat kebutuhan fisik yang dasar, mereka akan cari di atas. Yaitu di mana mereka membutuhkan rangsangan, insentif, dan lain-lain untuk mencapai tujuan mereka. Jadi tujuan hidup yang kalau saya hubungkan dengan hasil penir tadi, untuk dicapai tidak terjadi karena tidak ada insentif. Tidak ada rangsangan. Jadi kalau kita betul ingin mengatasi akan kebosanan atau sudah mulai dari level 1, jangankan level 5, atau selanjutnya, mari kita melihat ini. Hidup kita itu harus bervariasi. Hubungan, berbicara, dan lain-lain dengan Pak Sutri kita, kita harus bervariasi. Kalau dulu pakai kata sayang, mungkin ganti lain. Tidak salahnya pakai kata sayang dan selanjutnya. Tetapi jangan lupa bahwa repetition, rutin menimbulkan kebosanan. Berikut juga yaitu perbedaan individu. Perbedaan individu bukan faktor gender. Dengan kata lain, laki-laki atau perempuan, istri atau suami, itu sama menghadapi penyebab kebosanan ini disebabkan oleh karena perbedaan karakter. Teristimewa perbedaan, katakanlah perbedaan temperament. Memang seharusnya sebaiknya sebelum menikah, seorang calon istri, calon suami sudah mengetahui karakter atau temperament atau kepribadian jenis apa pasangan saya nanti. Sehingga pada saat berumah tangga sudah tahu bagaimana menyesuaikan atau menerima keadaan suami atau istri. Misalnya kalau umpamanya pasangan Anda seorang kolerik, dia cenderung workaholic. Jadi dia akan mementingkan kerja lebih daripada yang lain. Kalau kita sudah kawin dengan orang yang tipe seperti ini, tentu kita menyelesaikan diri, malah mengarahkan seperti dia, menerima keadaannya seperti itu. Jadi dalam rumah tangga kita harus menerima individual differences. Perbedaan itu adalah suatu yang indah, suatu kelengkapan. Rumah tangga adalah gabungan daripada perbedaan. Perbedaan laki-laki dan perempuan. Sebab pada mulanya Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak menjadikan laki-laki dan pria. Ataupun Tuhan tidak menjadikan wanita dan perempuan. Ada unsur perbedaan untuk saling mengisi. Apa yang kurang di suami diisi oleh istri. Sebaliknya juga apa yang kurang di istri diisi oleh suami. Apa yang kurang di kolerik diisi oleh karakter atau temperament yang lain. Saling mengisi, menghargai perbedaan. Mari kita lihat penelitian yang terakhir yang saya ingin share buat Anda. Yaitu yang berjudul investigation of burnout in marriage. Jadi penelitian tentang kebosanan di dalam pernikahan. Ya burnout boleh diterjemahkan juga boredom sebagai kata yang padanannya. Yaitu sudah bosan, sudah habis, sudah keletihan, sudah kecapean di dalam rumah tangga. Yang artinya sudah bosan dengan salah satu yang ada. Sehingga hasil penelitian tadi itu harus ada unsur kebaruan supaya tidak ada kebosanan. Maka di sini akan timbul kecenderungan atau pencobaan Pak Sutri untuk cari kebaruan dengan pasangan yang lain. Untuk mencari unsur perbedaan di pasangan yang lain. Dengan pikiran bahwa itu akan mengatasi kebosanan mereka. Nah hasilnya seperti berikut ini. Kebosanan Pak Sutri, pasangan suami istri, ada kaitannya dengan sokongan Pak Sutri, kepercayaan Pak Sutri, dan distorsi hubungan antar pribadi. Dengan kata lain, bosan itu timbul kalau sudah tidak ada saling menyokong. Suami dan istri sudah tidak saling menyokong. Waktu masih pacaran, selalu ingin bicara hal yang sama. Misalnya kalau si gadis ini cenderung suka untuk tanam bunga, tanam bunga dan lain-lain di halaman, maka si laki-laki ini mau mengidentifikasikan dirinya sama seperti si gadis ini. bahwa dia juga suka tanam bunga dan lain-lain. Seperti muncul otomatis karena cintanya. Namun cinta itu, cinta yang mula-mula itu berkurang. Dia menurun. Jadi kadang-kadang sudah tidak saling menyokong, tetapi justru saling bersaing tanpa sadar. Saling bersaing tanpa sadar, kau siapa, saya siapa. Nah itu akan membentuk atau menuju kepada kebosanan. Berikut juga kepercayaan Pak Sutri. Jadi sudah mulai tidak percaya. Karena ini sebenarnya sama, sudah tidak saling menyokong, memberikan support, dia akan terjadi tidak percaya. Apa yang dibuat oleh suami selalu ditangkapi secara negatif oleh si istri. Atau sebaliknya apa yang dibuat oleh si istri ditangkapi secara negatif oleh suami. Dengan demikian terjadi distorsi gangguan terhadap hubungan antar pribadi mereka. Walaupun masih secara kognitif. Secara kognitif artinya di dalam pikiran, cara berpikir mereka, mereka sudah anggap bahwa hubungan pribadi antara suami dan istri ini sudah tidak baik lagi. Jadi ini sebagai akibat daripada tidak saling menyokong, tidak saling percaya lagi, sehingga mereka sudah tidak mempunyai interpersonal relationship yang baik. Saudara-saudara yang kasih pemirsa yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai terakhir ini saya ingin membagikan kepada saudara, apa yang dikatakan oleh Dr. Harriet Lerner, dikatakan bahwa don't wait for your partner to change first. Masing-masing ada kekurangan. Suami punya kekurangan, istri punya kekurangan, suami punya kelebihan, istri punya kelebihan. Tapi kalau kekurangannya itu menyebabkan kebosanan, jangan tunggu pasangan Anda yang berubah. Jangan tunggu istri Anda berubah duluan. Jangan tunggu suami Anda berubah duluan. Berubah dulu pertama. Ada sebutan yang mengatakan di sini harus ada yang mengalah. Dan yang mengalah yaitu orang yang waras. Dengan mengatakan, boleh dikatakan orang yang tidak menunggu pasangannya berubah, dialah yang waras. Ambil posisi waras. Jangan ambil posisi yang tidak waras, yang selalu menunggu-menunggu-menunggu, bergantung pada orang lain untuk berubah. Tetapi Anda sendiri berubah. Jangan harapkan Anda orang merubah perilaku, kecuali Anda merubah apa yang mereka perubah. Jangan tunggu mereka berubah. Tetapi Anda lah yang ambil inisiatif untuk berubah. Mari kita dengarkan nasihat dari Ellen G. White. Dikatakan seperti ini. Dalam pernikahan apabila Pak Sutri saling percaya, yang tadi, saling menghormati, biasanya mereka dapat menjaga sifat curiga dan kesalahpahaman. Saya gabungkan tiga hasil penelitian itu dalam satu rekab yang Junior White katakan yaitu, Ellen White katakan, saling percaya, saling hormati. Mungkin tadi saling percaya, kita sudah singgung sedikit, tapi saling hormati ini, itu bisa dilihat dari gejala kata-kata yang kita ucapkan kepada Pak Sutri kita. kalau kata-kata kita baik nadanya maupun pilihan katanya sudah tidak baik, itu menandakan kita sudah mulai tidak menghormati. Teristimewa menghormati privasi dari Pak Sutri kita. ada keinginan, ada hobinya, minatnya tersendiri yang tidak suka diganggu oleh pasangannya. Itu kita harus hargai. Kita harus hormati. Kita hormati akan kepribadiannya. Rumah tangga adalah persatuan dari dua yang berbeda, perempuan dan laki-laki, tetapi bukan berarti dua ini harus menjadi sama. Kalau dua menjadi sama itu berarti dalam rumah tangganya satu orang. Kalau dua tetap dua tetapi bersatu, maka akan berkembang dua kepribadian di dalam persatuan saling percaya. Jadi ada lebih banyak. Dua yang dikembangkan daripada satu, dua menjadi satu. Kalau dua menjadi satu, maka satu akan lebur. Satu akan didominasi oleh yang lainnya. Nah ini tidak adil. Dan saya kira bukan itu rencana Tuhan bagi keluarganya. Kalau mereka saling menghormati, maka sifat curiga akan dikurangi, dan kesalahpahaman juga akan dikurangi. Mereka jaga. Jaga sikap negatif. Dan kalau mereka sudah buat ini, maka mereka akan mampu menyelesaikan masalah kebosanan dengan kasih. Jadi kasih ada di dalam situ. Dan akan selalu akan terdapat damai di dalam keluarga mereka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam tulisan Rasul Paulus 1 Korintus 7 ayat 3, saya tutup perbincangan ini dengan membacanya, Andalah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Andanya suami tahu bagaimana merobat diri dulu, demikian juga istri harus tahu bagaimana merobat diri dulu, supaya saling menghormati dan akan terdapat kasih sayang dan damai di dalam pernikahan. Sekian terima kasih. Tuhan kiranya memberkati Anda semua dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk kaca rumah tangga yang sangat baik, yang telah dibawakan oleh Bapak Jopi Rondonu. Sekarang kita akan mendengarkan ruang kesehatan. Pada sahabat ini akan dibawakan oleh Dr. Pintoko Tejo Kusumo, spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah rumah sakit Advent Bandung. Tapi sebelumnya mari kita bernyanyi bersama lagu tema Hidup Sehat. Terima kasih. Adalah ubat yang mencintai Keserahan yang cukup Membuat wajah bersedih Lihat yang seimbang Kau menjadikan Kau menjadikan kersi Carikan hidup semangat Kekendalian diri Itu pemenang sejati Hidup sehat Adalah Tuhan Hidup sehat Sampai terhadap Semua buku sehatan Hidup sehat Pilihan kita Sedangkan kakak yang cukup Doakan kukulah kukulah Terima kasih Terima kasih Sahabat shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Pada sahabat ini kita akan mempelajari lebih lanjut Masa depan Kita akan melihat apa yang akan kita lihat Dalam bentuk pengobatan-pengobatan apa yang akan dilakukan Di bidang kardiofaskuler tersebut Jadi salam sehat dari unit kardiofaskuler terpadu Dan di episode-episode yang sebelumnya Kita melihat bahwa penyakit jantung ini adalah penyakit yang bersifat global Tidak ada negara yang tidak terkena penyakit jantung Di sini kita bisa lihat warna yang pink Ini adalah daerah-daerah yang penyakit jantungnya ini cukup banyak Kalau di China yang lebih dominan adalah kanker liver Di Eropa Barat juga Tapi penyakit jantung juga cukup banyak di daerah sini Di China juga banyak Kalau kita lihat saja Bapak Ibu sudah melihat Tindakan katedrisasi dan pemasangan ring Di episode-episode yang lalu Dan kalau di China Angka pemasangan ring itu Kurang lebih 800 ribu per tahun Sementara di kita ini masih sekitar 24 ribu Kasus pemasangan ring per tahun Jadi China ini cukup besar Mengalahkan Amerika Amerika yang dominan penyakit jantungnya Itu juga mereka masih sekitar 400an-500 ribu Kasus pemasangan ring dalam satu tahun Jadi kita bisa mengapresiasi Bahwa bukan saja COVID yang merupakan Masalah global Tetapi penyakit kardiofaskuler ini Juga merupakan penyakit global Dan kita juga bisa lihat Dan pernah dan telah melihat Bahwa angka kematiannya masih cukup tinggi Bahkan menjadi pembunuh nomor satu Di seluruh dunia Dan kemudian di sini Di Amerika saja Pemerintah mengalokasikan 219 miliar dolar Hanya untuk penyakit jantung setiap tahunnya Jadi ini merupakan Suatu budget yang sangat tinggi Dan kita sudah melihat Bagaimana penanganan Khususnya pada penyakit jantung koroner Yaitu dengan balon Kemudian dipasang ring di sini Kemudian kita juga bisa evaluasi dengan OCT Ini kita lihat Kalau saya tidak salah Dua atau tiga sahabat yang lalu Kemudian di sini dengan bypass Ini bisa single bypass Ini bisa single bypass, double bypass, triple atau quadruple bypass Maksudnya triple bypass di sini adalah Mengambil tiga pembuluh darah Apakah itu dari lengan, dari kaki Atau yang sudah ada di dalam rongga dada Untuk menggantikan pembuluh darah yang mengalami penyumbatan Dan kalau quadruple Empat pembuluh darah yang digunakan Untuk menggantikan Dan kita juga lihat bahwa Perkembangan teknologi Telah mengantarkan suatu robotic surgery Jadi operasi sekarang Bisa dilakukan oleh robot Yang disebut sebagai da Vinci Tapi da Vinci ini adalah Suatu alat yang sangat mahal Di Eropa Amerika saja Harganya 40 miliar Tapi kalau di Indonesia Oleh karena kena pajak import Pajak barang mewah Kemudian harus melalui distributor Maka harganya dua kali lipat Dan kemudian kita juga melihat Dalam beberapa episode yang lalu Bahwa sekarang Memperbaiki katup Sudah tidak harus operasi Tapi bisa melalui transkatheter Apakah itu katup mitral Atau katup aorta Kemudian juga Kita bisa Mempunyai teknologi Untuk mengendalikan Irama jantung kita Apabila terjadi Penurunan Atau perlambatan Dari irama jantung Sehingga kita bisa pasang Alat pacu jantung Kemudian Irama yang Kemudian tiba-tiba Menjadi cepat Misalnya sampai 200-250 kali per menit Dipasang Difibrilator interna Yang Cara pemasangannya Hampir sama dengan Pemasangan Pacu jantung Dan ini akan Otomatis Melakukan Kardioversi Atau DC shock Sehingga Irama yang cepat Tersebut Yang potensial Bisa mematikan Ini dapat Dihentikan Sehingga Iramanya Kembali dari Misalnya 250 kali per menit Kembali ke 60-70-80 kali per menit Kemudian Juga pada Pasien-pasien Yang mengalami Operasi jantung Atau Gagal jantung Dimana jantungnya Sudah sangat lemah Kita bisa Menggunakan Alat ini Yang fungsinya Untuk memperbaiki Kekuatan pompa Dari jantung Kemudian Jantung buatan Atau Tandem heart Ini juga Kita bisa Lakukan Untuk Membantu Jantung berfungsi Sehingga kapasitasnya Dan outputnya Juga Dapat diperbaiki Dan Jantung buatan Kita lihat disini Yang sebelah kiri Terbuat dari Titanium Dan dari Platinum Kemudian Bisa Dicangkokan Kepada Seorang remaja Disini Dan dia Masih bisa Beraktifitas Relatif normal Bisa main basket Walaupun tidak Kompetitif Tapi masalahnya Dia kemana-mana Harus membawa Ransel Yang isinya Power pack Untuk Menggerakkan Jantung buatan ini Jadi yang Seperti Bapak Ibu Pernah Pelajari Bersama Bahwa Yang menjadi Masalah utama Untuk penyakit Jantung koroner ini Adalah endothelium Endothelium ini Adalah lapisan Paling dalam Dari Pembuluh darah Kita Dan Normalnya Ini adalah Lapisan yang Halus Yang mulus Tidak ada Robekan Ataupun Endapan Apapun Tetapi Apabila Kita mengalami Hipertensi Apabila Kolesterol Kita tinggi Apabila Kita mengalami Peningkatan Gula darah Yang abnormal Dan juga Efek Asap rokok Apakah itu Aktif Ataupun Pasif Maka terjadi Endapan Yang sifatnya Progresif Akumulatif Dan ini Diawali Di usia Sepuluh tahun Oleh sebab itu Kita harus hati-hati Dengan anak-anak kita Cucu kita Yang masih Berusia Sepuluh tahun Ke bawah Agar makanannya Itu Jangan mengandung Lemak Atau Saturated fat Yang tinggi Karena Ini akan Membentuk Sel busa Dan sel busa Ini merupakan Sikal bakal Untuk terjadinya Plag Atrosklerotik Sehingga terjadi Penyempitan Pada Pembuluh Koronernya Dan kita Lihat apabila Terjadi Penyempitan Pada Pembuluh Koronernya Maka tentunya Aliran darah Untuk otot Jantung tersebut Akan Terhambat Kita lihat Di gambar Sebelah kiri Ini adalah Sel-sel otot Jantung Yang masih Bagus Tapi apabila Terjadi Penyempitan Maka alirannya Tadi saya katakan Akan Terhalang Sehingga Otot jantung Ini tidak akan Mendapat Aliran Darah Yang cukup Sehingga Lama-lama Akan mati Dan kita Lihat warnanya Berubah Menjadi Soklat tua Menjadi Biru Dan kalau sudah Biru ini adalah Nekrosis Atau kematian Sel-sel otot Jantung Yang bersifat Permanen Dan pada Umumnya Kalau ini Terjadi Maka Sebagai Kompensasi Jantung Akan Membesar 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 Kekuatan Pompanya Juga akan Terus Menurun Sehingga Dia akan Menjadi Lemah Dan Untuk Mengalirkan Darah Dia sudah Tidak Mampu Lagi Sehingga Akibatnya Otak Juga tidak Mendapatkan Darah Yang cukup Ginjal Juga tidak Mendapatkan Darah Yang cukup Kemudian Saluran Pencernaan Juga Jadi Masalahnya Menjadi Kompleks Jadi Melihat Hal ini Melihat Teknologi Yang sudah Dikembangkan Dana Yang sudah Dikucurkan Untuk Menangani Penyakit Jantung Ini Apalagi Yang kita Bisa Lakukan Jadi Bagaimana Pengobatan Penyakit Jantung Ini Di Masa Depan Jadi Saya Katakan Bapak Ibu Bisa Bayangkan Kalau Misalnya Ini Adalah Pembuluh Darah Ada Penyempitan Di Titik Sini Maka Disini Kita Pasang Ring Atau Kalau Ada Penyumbatan Sehingga Pembuluh Yang seharusnya Kelihatan Sepanjang Ini Tapi Karena Tersumbat Disini Sehingga Pembuluh Hanya Kelihatan Hanya Sampai Sini Maka Dilakukan Bypass Diambil Pembuluh Darah Dari Tempat Lain Disambungkan Ke Ujung Sini Tapi Bagaimana Dengan Misalnya Disini Penyempitan Bagaimana Dengan Endothelium Disini Bagaimana Dengan Endothelium Disini Dan Itulah Yang Akan Kita Tangani Untuk Kedepannya Dan Kita Akan Bermain Di Tingkat Sel Dan Sel Walaupun Keliatannya Kecil Dan Sederhana Sebetulnya Ini Adalah Salah Satu Organ Yang Sangat Rumit Sangat Kompleks Terdiri Dari Beberapa Komponen Yang Masing-masing Mempunyai Fungsi Seperti Saya Kasih Contoh Mitokondria Ini Seperti Fabrik Yang Menghasilkan Energi Kemudian Disini Ada Inti Sel Di Dalamnya Adalah Gen Kita Terdiri Dari DNA Dan DNA Ini Yang Memberikan Instruksi Dan Instruksi Tersebut Diterjemahkan Oleh RNA RNA Akan Membawa Instruksi Tersebut Keluar Dari Inti Sel Kedalam Sitoplasma Ini Untuk Kemudian Informasinya Keluar Jadi Ini Ini Contoh DNA Dan Ini Membawa Informasi Yang Kemudian Akan Menghasilkan Misalnya Seseorang Yang Mempunyai Rambut Ikal Atau Rambutnya Lurus Kemudian Apakah Orang Tersebut Akan Mempunyai Perawakan Yang Tinggi Atau Yang Kurang Tinggi Apakah Kalau Di Negara Eropa Apakah Matanya Warnanya Akan Coklat Atau Biru Atau Abu Ini Semua Informasi Informasi Dari DNA Ini Yang Kemudian Dibawa Keluar Oleh RNA Khususnya Messenger RNA Dan Informasi Ini Akan Dibawa Ke Dunia Luar Dari Inti Sel Dan Kemudian Yang Sedang Kami Teliti Dengan Sangat Gigih Di bidang Kardiofaskuler Ini Adalah Stemsel Atau Bahasa Indonesianya Sel Punca Sel Punca Ini Adalah Sel Induk Yang Dapat Berdiferensiasi Atau Berubah Menjadi Sel-sel Yang Lain Jadi Dia Bisa Berubah Menjadi Sel Tulang Menjadi Sel Otot Menjadi Sel Lemak Dan Lain Sebagainya Jadi Dia Mempunyai Kemampuan Untuk Berdiferensiasi Menjadi Beberapa Jenis Sel Dan Ini Yang Sedang Kami Teliti Di bidang Kardiofaskuler Apakah Sel punca Ini Bisa Menggantikan Sel-sel Otot Jantung Yang Tadi Sudah Mengalami Kematian Secara Permanen Dan Aplikasinya Sebetulnya Bukan Terhadap Sel Otot Jantung Saja Tapi Juga Pada Sel-sel Liver Pada Sel-sel Saraf Sel-sel Pencernaan Jadi Terapi Sel Punca Ini Kegunanya Sangat Luas Dan Sejak Awal Waktu itu Adalah Yang Generasi Pertama Stem Sel Dari Generasi Pertama Kemudian Berkembang Menjadi Generasi Kedua Ini Melalui Genetic Engineering Rekayasa Genetika Kemudian Yang Sekarang Digunakan Adalah Yang Generasi Ketiga Oleh karena Generasi Yang Pertama Dan Generasi Kedua Ini Tidak Menghasilkan Hasil Yang Kita Harapkan Dalam Memperbaiki Otot Jantung Dan Syukur Kita Puji Tuhan Karena Tuhan Memberikan Hikmat Sehingga Dikembangkan Suatu Metode Dengan Menggunakan Cell Terapi Generasi Ketiga Menggunakan Eksosome Ini Salah Satu Komponen Dari Cell Yang Eksosome Ini Kalau Kita Bisa Bayangkan Dia Seperti Alat Transportasi Kemudian RNA Tapi Bukan Sekedar RNA Tapi Mikro RNA Yang Digunakan Dan Kemudian Juga Ada Faktor Faktor Yang Lain Dan Kita Lihat Disini Kalau Menggunakan Generasi Pertama Kedua Ketiga Maka Kita Bisa Lihat Bahwa Kerusakannya Ini Yang Yang Sudah Rusak Cukup Parah Hampir Setengah Dari Otot Jantung Ini Sudah Hilang Tapi Dengan Generasi Kedua Agak Berkurang Tapi Masih Kurang Lebih Setengah Atau Sepertiganya Tapi Dengan Generasi Yang Ketiga Ini Maka Kerusakan Pada Otot Jantung Itu Sangat Minimal Tapi Yang Menjadi Masalah Disini Adalah Bahwa Bagaimana Kita Bisa Tahu Dosis Yang Paling Tempat Untuk Misalnya Area Sini Tentunya Area Di Depan Sini Berbeda Dengan Area Di Belakang Itu Yang Belum Kita Temukan Sekarang Dosis Yang Paling Tepat Kemudian Vehicle Atau Kendaraan Apa Yang Paling Tepat Dikunakan Oleh Sel Punca Ini Supaya Dia Tetap Menjadi Sel Otot Jantung Jangan Dia Kemudian Menjadi Sel Liver Atau Sel Saraf Jadi Kita Ingin Supaya Dia Bisa Menjadi Sel Otot Jantung Kemudian Masalah Ketiga Kita Juga Belum Bisa 100% Menjamin Bahwa Dia Akan Lari Kesini Siapa Tahu Dia Akan Larinya Kesini Ke Bawah Sini Atau Kesamping Sini Jadi Oleh Sebab Itu Bapak Ibu Jangan Percaya Apabila Ada Iklan Dengan Sel Terapi Segala Masalah Jantung Itu Sudah Bisa Diatasi Sel Terapi Ini Saya Ulangi Masih Dalam Tahap Awal Kita Masih Banyak Sekali Pertanyaan Pertanyaan Yang Belum Bisa Kita Jawab Oleh Sebab Itu Dalam Bayangan Saya Mungkin Masih Lima Atau Sepuluh Tahun Lagi Sel Terapi Untuk Jantung Ini Bisa Digunakan Secara Komersial Seperti Kita Menggunakan Obat Untuk Hipertensi Atau Kolesterol Kemudian Kita Juga Akan Berkicimpung Di Cellular Energetics Cellular Energetics Ini Tadi Saya Katakan Bahwa Mitokondria Salah Satu Komponen Dari Cell Itu Adalah Pabrik Jadi Disini Dihasilkan Energi Untuk Cell Dan Ini Kelihatannya Sudah Rumit Dan Proses Metabolisme Gula Ini Dari Gula Saja Contohnya Gula Ini Akan Menghasilkan Suatu Energi Melalui Siklus Krebs Dia Menghasilkan 36 ATP ATP Ini Adalah Komponen Dari Zat Kimia Yang Menghasilkan Energi Dan Apabila Cell Tersebut Kurang Mendapat Oksigen Maka Terjadi Metabolisme Anaerob Metabolisme Anaerob Ini Akan Menghasilkan Energi Yang Jauh Lebih Sedikit Tidak Menghasilkan ATP Sebanyak 36 Dan Oleh sebab itu Metabolisme Anaerob Ini Sangat Merugikan Penyempitan Pada Pembuluh Koroner Penyempitan Pada Pembuluh Darah Otak Pembuluh Darah Ginjal Itu Akan Menyebabkan Metabolisme Anaerob Dan Itu Akan Menghasilkan Energi Yang Tidak Mencukupi Untuk Kebutuhan Sel Tersebut Tidak Mencukupi Untuk Kebutuhan Organ Tersebut Oleh sebab itu Sekarang Sedang Diteliti Bagaimana Kita ATP ATP Dan Bayangkan Bapak Bapak Ini Terjadi Di Dalam Satu Sel Tubuh Kita Mengandung 37 Triliun Sel Jadi Kita Bisa Bayangkan Rumitnya Reaksi Kimia Yang Terjadi Di Dalam Tubuh Kita Dan Saya Bersyukur Kepada Tuhan Bahwa Dengan Mempelajari Ini Saya Bisa Mengapresiasi Bagaimana Luar Biasanya Tuhan Dalam Menciptakan Tubuh Kita Ini Adalah Khusus Untuk Reaksi Di Dalam Siklus Krebs Jadi Kalau Ini Adalah Reaksi Globalnya Yang Kelihatannya Sudah Rumit Tapi Ini Hanya Khusus Untuk Di Daerah Siklus Krebs Ini Kita Bisa Melihat Rumitnya Reaksi Kimia Yang Terjadi Disitu Jadi Semoga Bapak Ibu Juga Bisa Menghayati Bagaimana Tuhan Menciptakan Tubuh Kita Itu Secara Luar Biasa Dan Ini Kali 37 Triliun Reaksi Reaksi Yang Seperti Ini Yang Ada Di Dalam Tubuh Kita Dan Kemudian Ini Satu Bukti Lagi Bahwa Tuhan Menciptakan Kita Itu Bukan Untuk Mati Tuhan Tidak Menginginkan Kita Itu Mati Tetapi Tuhan Tahu Bahwa Kita Akan Jatuh Kedalam Dosa Sehingga Mau Tidak Mau Harus Terjadi Matian Dan Ini Bukti Jadi Proses Kematian Sel Ini Tidak Hanya Berlangsung Dalam Satu Jalur Atau Satu Pathway Tapi Harus Ada Tiga Jalur Yang Dilalui Oleh Sel Tersebut Sebelum Dia Mati Jadi Jalur Yang Pertama Itu Adalah Apoptosis Yaitu Yang Sudah Terprogram Oleh DNA Kemudian Jalur Kedua Adalah Otofagia Jadi Sel Yang Masih Sehat Itu Akan Memakan Sel Yang Sudah Setengah Mati Atau Yang Sudah Mati Untuk Membersihkan Tubuh Dari Sel Sel Yang Sudah Mati Kemudian Yang Jalur Ketiga Adalah Nekrosis Apabila Terjadi Kekurangan Oksigen Otomatis Sel Akan Mati Dan Disini Kita Bisa Melihat Kasih Tuhan Tuhan Mau Sebetulnya Kita Tidak Mati Oleh Sebab Itu Jalurnya Ini Harus Semuanya Ada Jadi Kalau Sel Tersebut Hanya Melalui Apoptosis Sel Tersebut Tidak Mati Dia Melalui Apoptosis Plus Otofagia Sel Tersebut Belum Mati Jadi Harus Ketiga Tidanya Ini Baru Sel Tersebut Mati Tapi Juga Saya Beranggapan Bahwa Suatu Tragedi Ini Tuhan Selalu Rubah Menjadi Suatu Berkat Kita Bisa Bayangkan Kalau Tidak Terjadi Kematian Sel Jadi Tubuh Kita Ini Kan Ada Otot Dan Tulang Kita Anggap Saja Tulang Tulang Ada Selnya Dan Itu Terus Diganti Mati Ganti Tetapi Kalau Tidak Terjadi Kematian Sel Pada Sel Tulang Maka Sel Tulang Itu Akan Terbentuk Terus Sehingga Di Umur 30 Tahun Berat Tulang Kita Itu Bisa 40 Ton Jadi Bisa Dibayangkan Apabila Kita Mempunyai Berat 40 Ton Kita Tidak Bisa Bergerak Sama Sekali Oleh Sebab Itu Di Sini Berkat Yang Tuhan Berikan Melalui Proses Kematian Sel Jadi Proses Kematian Sel Ini Sesuatu Yang Justru Sebetulnya Bermanfaat Walaupun Di Lain Pihak Itu Yang Menyebabkan Kita Ujung Ujung Akan Meninggal Melalui Tiga Proses Ini Dan Kembali Saya Melihat Bahwa Tuhan Begitu Mengasihi Kita Sehingga Dia Menciptakan Suatu Mekanisme Dimana Sel Tidak Mudah Mati Tetapi Sel Harus Mati Untuk Kebaikan Kita Sendiri Dan Disini Proses Enzim-enzim Yang Terlibat Dalam Proses Kematian Sel Ini Kita Bisa Melihat Bagaimana Rumitnya Ini Adalah Penyederhanaan Dari Proses Kematian Sel Padahal Yang Sebenarnya Lebih Rumit Dari Ini Jadi Kalau Kita Mengacu Pada Firman Tuhan Dalam Masmur 8 Ayat 4 Sampai 5 Jika Aku Melihat Langitmu Buatan Jarimu Bulan Dan Bintang Yang Kau Tempatkan Apakah Manusia Sehingga Engkau Mengingatnya Apakah Anak Manusia Sehingga Engkau Mengindahkannya Tuhan Masih Mengasihi Kita Masmur 14 Ayat 1 Orang Bebal Berkata Dalam Matinya Tidak Ada Allah Dan Ini Saya Sangat Disayangkan Beberapa Ilmuwan Ilmuwan Ini Begitu Mereka Menemukan Sesuatu Semakin Lama Mereka Meragukan Adanya Tuhan Dan Ini Sangat Disayangkan Busuk Dan Jiji Perbuatan Mereka Tidak Ada Yang Berbuat Baik Masmur 139 Ayat 13 14 Sebab Engkau Yang Membentuk Buah Pinggangku Menenun Aku Dalam Kandungan Ibuku Jadi Disitu Istilahnya Menenun Karena Kita Bisa Lihat Menenun Itu Bukan Proses Yang Simple Dia Cukup Rumit Cukup Makan Waktu Tapi Hasilnya Adalah Kain Tenunan Yang Luar Biasa Indahnya Itu Yang Dilakukan Tuhan Hasilnya Adalah Manusia Yang Seutuhnya Yang Sangat Indah Yang Sangat Dicintai Oleh Tuhan Aku Bersyukur Kepadamu Oleh Karena Kejadian Kudas Kita Bisa Lihat Tadi Dari Reaksi Reaksi Kimia Yang Tuhan Lakukan Bagi Kita Atau Tuhan Ciptakan Di Dalam Tubuh Kita Dan Ajaib Ajaib Apa Yang Kau Buat Takut Akan Tuhan Adalah Permulaan Tujuh Dan Ini Berkaitan Dengan Amsal 2 Ayat 3 Sampai 6 Jikalau Engkau Berseru Kepada Pengertian Dan Menunjukkan Suaramu Kepada Kepandayan Jikalau Engkau Mencarinya Seperti Mencari Perak Dan Mengejarnya Seperti Mengejar Harta Terpendam Maka Engkau Akan Memperoleh Pengertian Tentang Takut Akan Tuhan Dan Tadi Takut Akan Tuhan Akan Memberikan Hikmat Mulutnya Datang Pengetahuan Dan Kepandayan Saya kira Ini Yang bisa Saya Sampaikan Untuk Sahabat Ini Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semuanya Amin Amin Terima kasih Untuk acara Ruang Kesehatan Yang telah Dibawakan Oleh Doktor Pintoko Tejo Kusumo Selanjutnya Pada Saat Ini Kita Akan Memberikan Kesempatan Yang Indah Untuk Menyaksikan Sebuah Kesaksian Yang Akan Dibawakan Oleh Saudari Kita Yunita Mariani Dalam Segmen Moving Motivation And Living Kami Persilahkan Shalom Perkenalkan Nama Saya Yunita Saya Berasal Dari Lampung Saya Seorang Ibu Rumah Tangga Dan Kami Dikaruniai Dua Orang Anak Satu Putra Dan Satu Putri Saat Itu Pandemi Covid Belum Berakhir Tepatnya Tanggal 9 Juni Tahun 2021 Ketika Suami Dan Anak Saya yang Pertama Akan Mengantarkan Anak Kami Yang Nomor Dua Mengikuti Pendidikan Anak Kami Ini Mendapatkan Satu Kesempatan Untuk Mengikuti Pendidikan Yang Melalui Jalur Bias Siswa Kami Sebagai Orang Tua Terlebih Kami Saya Sebagai Seorang Ibu Sungguh Sangat Bahagia Dan Bersyukur Kepada Tuhan Karena Tuhan Memberikan Satu Kesempatan Yang Luar Biasa Bagi Anak Kami Singkat Cerita Semua Proses Kami Lalui Semua Kebutuhan Untuk Anak Kami Ini Kami Urus Dan Semua Sudah Berjalan Dengan Baik Tiba Saatnya Anak Kami Untuk Berangkat Interview Yang Terakhir Dimana Disitu Kesaratnya Adalah Harus Bebas Covid Sore Itu Kami Bawa Anak Saya Ke Salah Satu Rumah Sakit Yang Ada Di Bandar Lampuk Untuk Periksa Antigen Kami Bawa Anak Kami 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 Sambil Menunggu Kami Berbincang Dengan Anak Kami Tidak Lama Dari Situ Petugas Laboratorium Datang Dan Memberitahu Bahwa Hasilnya Sudah Keluar Betapa Kami Kaget Dan Terkejut Hasil Dari Pemeriksaan Laboratorium Yang Menyatakan Bahwa Anak Kami Dinyatakan Reaktif Kami Seperti Tidak Percaya Kami Bilang Ke Anak Saya Kita Coba Lagi Siapa Tahu Nanti Di Tempat Lain Hasilnya Akan Berubah Kami Pergi Ketempat Lain Untuk Cek Ulang Dan Ternyata Hasilnya Sama Kami Sebagai Orang Tua Hati Saya Hancur Sedih Sepertinya Sudah Kupus Harapan Anak Kami Untuk Bisa Mengikuti Jalur Pendidikan Yang Berbasis Biasiswa Setibanya Di rumah Kami Masuk Ke Kamar Malam Itu Saya Sendiri Tidak Bisa Tidur Saya Tidak Mau Menunjukkan Kesedihan Saya Di depan Anak Saya Saya Bilang Adik Masih Banyak Kesempatan Dan Tuhan Pasti Akan Memberikan Satu Hadiah Yang Indah Suami Mengatakan Ma Kamu Tidak Usah Di sini Jauh Jauh Dari Kami Hanya Kamu Yang Pemeriksaannya Non-reaktif Biar Kami Bertiga Di sini Yang Mengurus Keperluan Kami Hati Seorang Ibu Dan Hati Seorang Istri Tidak Tiga Untuk Meninggalkan Mereka Saya Tetap Menjaga Mereka Dengan Segala Pergumulan Dan Doa Saat Itu COVID Ada Penyakit Yang Mengerikan Dengan Berjalannya Waktu Setiap Malam Kami Berdoa Meminta Kekuatan Tuhan Biarlah Kendak Tuhan Yang Jadi Singkat Cerita Tibalah Satu Pengumuman Jalur SBM PTN Di situ Pun Kami Bergumul Kami Mau Membukanya Sudah Takut Takut Kecewa Takut Nama Anak Saya Tidak Keluar Kami Berdoa Berkumpul Bersama Janji Tuhan Sungguh Luar Biasa Tuhan Memberikan Hadiah Tepat Pada Waktunya Di mana Kami Buka Dan Kami Cari Puji Tuhan Anak Kami Diterima Di salah Satu Perguruan Negeri Walaupun Itu Berada Di Luar Kota Saya Mempunyai Satu Ayat Yang Indah Yang Semoga Ini Bisa Menguatkan Untuk Kita Semua Ayatnya Terdapat Di Dalam Efesus 3 Ayat Yang Kedua Pulu Saya Akan Bacakan Bagi Dialah Yang Dapat Melakukan Jauh Lebih Banyak Daripada Yang Kita Doakan Atau Pikirkan Seperti Yang Ternyata Dari Kuasa Yang Bekerja Di Dalam Kita Begitu Besarnya Kasih Tuhan Kepada Keluarga Kami Dia Tidak Meninggalkan Kami Saat Kami Terpuruk Saat Kami Kesusahan Biarlah Kita Akan Selalu Bawa Dalam Doa Apa Yang Menjadi Perpunggulan Kita Tetaplah Berdoa Agar Kita Tetap Kuat Di Dalam Kebenaran Tuhan Inilah Pengalaman Dan Cerita Mengenai Penyertaan Tuhan Di Dalam Kehidupan Keluarga Kami Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semua Amin Terima kasih Untuk Saksian Yang Baru Saja Kita Ikuti Bersama Kiranya Dapat Menguatkan Iman Percaya Kita Baik Saat Ini Kita Akan Masuk Di Acara Diskusi Sekolah Sabat Yang Akan Dipimpin Oleh Bapak Leo Sumampal Bersama Dengan Narasumber Kita Pendeta Steven Rantung Tetapi Sebelum Kita Memulai Acara Sekolah Sabat Kita Kita Akan Menyanyikan Dari Lagu Edisi Lengkap Nomor 453 Rindu Pada Yesus Menembus Saudara Dan Sahabat Juru Selamat Yang Terindah Dicurahkan Dicurahkannya Berkata Nama Aku Rindu Padamu Yesus Aku Rindu Padamu Ya Yesus Rindulah Aku Bertemu Segera Aku Rindu Besertamu Rindu Ya Yesus Padamu Dunia Terdapat Menarik Aku Juru Selamat Tidak Semua Lengkap Terimu Gisng Lengkap Aku bertemu segera, aku rindu bersertamu, rindu ya Yesus padamu. Lebih dalam diri dan selamatkan, cerus selamat maha kasih. Bajanya membiarkan, aku harapmu, ku rindu padamu Yesus. Aku rindu padamu Yesus, rindu lah aku bertemu segera. Aku rindu bersertamu, rindu ya Yesus padamu. Teman di dunia tak selalu tulus, cerus selamat lebih saja. Cukup kasihnya memimpinmu terus, ku rindu padamu Yesus. Aku rindu padamu Yesus, rindu lah aku bertemu segera. Aku rindu bersertamu, rindu ya Yesus padamu. Selamat sahabat kepada para pemirsa Hope Channel Indonesia yang saat ini sedang mengikuti ibadah sahabat yang diselenggarakan oleh Hope Channel Indonesia. Saat ini kita akan mengikuti program diskusi sekolah sahabat. Tapi alangkah baiknya sebelum kita mempelajari firman Tuhan, kita akan bersatu dan berdoa. Kita berdoa. Tuhan ala bahwa kami yang ada dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami rindu mendengar suara Tuhan. Kami rindu mempelajari firman Tuhan yang terdapat dalam buku sekolah sahabat kami. Tuhan biarlah hikmat, akal budi Tuhan berikan kepada kami semua, para pemirsa Hope Channel yang sedang mengikuti acara ini. Kepada hamba yang akan menjadi moderator dan juga terlebih kepada narasumber kami, pendeta Steven Rantung. Agar pembahasan sekolah sahabat ini tidak berlalu begitu saja dari kehidupan kami, boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Dan kami boleh dikuatkan mengelalui pelajaran sekolah sahabat pada saat ini. Terpujilah Tuhan engkau ala yang baik, ampun di dosa kami yang begitu banyak. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus engkau ala Tuhan, juru selamat dan penubuh dosa kami. Amen. Baik, para pemirsa Hope Channel Indonesia, kita saat ini akan mengikuti program diskusi pelajaran sekolah sahabat. Tetapi saya percaya, yang mengikuti ibadah sahabat ini tidak semuanya anggota gereja Advent hari ke-7. Kami percaya ada sahabat-sahabat kami yang lain yang bukan anggota gereja Advent. Oleh karena itu, apabila saudara-saudara rindu memiliki buku ini, saudara boleh mengontak call center daripada Hope Channel Indonesia, atau saudara boleh tulis di kolom chat dari akun media sosial Hope Channel, melalui Facebook dan juga Youtube. Saudara bisa mendapatkan buku pelajaran ini yang terbit setiap triwulan, setiap kuartal. Dan buku ini sangat baik, ya. Saudara boleh baca dan pelajari dan saudara boleh mengikutnya setiap sahabat melalui ibadah sahabat yang diselenggarakan oleh Hope Channel Indonesia untuk mendengarkan pembahasan dari buku yang bagus ini. Baik, saudara. Saya pada saat ini dalam diskusi sekolah sahabat tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita yang berada jauh dari kita, dari Amerika Serikat. Saya akan langsung saja menyapa Pendeta Steven Rantung. Shalom Pendeta. Apakah? Shalom. Shalom. Selamat baku dapat Pendeta. Selamat baku dapat, selamat pagi waktu Indonesia. Tuhan berkati, karena kami berdua berasal dari Sulawesi Utara, jadi boleh sedikit berbicara bahasa menado. Apa kabar Pendeta? Puji Tuhan sehat? Puji Tuhan baik-baik. Bagaimana keluarga Bapak Semampo? Puji Tuhan, ada baik-baik Pendeta. Puji Tuhan. Baik, Pendeta pelajari sekolah sahabat kita, triwulan ini sangat menarik. Judulnya pun sangat menarik dan mungkin seperti yang sahabat lalu sudah dikatakan oleh Yola, sedikit menakutkan bagi kita. Ya, Pendeta ya. Yaitu adalah dikatakan bahwa judulnya tentang kematian, hampir mati dan harapan masa depan. Wah, ini judulnya sudah sangat mengerikan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar dengan judul Pemberontakan di alam semesta yang sempurna. Nah, pada sahabat ini kita akan mempelajari dengan judul kematian dalam dunia yang berdosa. Nah, kita sudah bicara mengenai kematian ini, Pendeta. Nah, supaya pembahasan pelajaran Alkitab kita pada sahabat ini tidak melenceng, kita tetap fokus. Alangkali lebih baik kalau Pendeta Rantung boleh memberikan sedikit overview atau intisari atau cuplikan pelajaran sekolah sahabat kita agar para pemirsa Hope Channel Indonesia yang ada di rumah boleh mendapatkan apa sih tujuan dari pelajaran pada sahabat ini. Selanjutnya. Di alam semesta yang sempurna dan tentu saja tidak ada kematian. Tetapi kenapa ada kematian? Kita sudah mempelajari pada pelajaran yang lalu bagaimana Lucifer yang ingin menyamai Allah, kemudian dia berdosa. Lalu kita tahu bahwa salah satu konsekuensi utama daripada keberdosaan itu adalah maut seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23. Dan pelajaran kita pada minggu ini dimulaikan juga dengan ayat utama dari Roma 5 ayat 12 yang menyatakan bahwa oleh sebab dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga. Dosa itu juga masuk dan menyebabkan apa? Maut ya. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi demikianlah lain kita saat ini melihat adanya kematian. Kematian oleh sebab dosa yang masuk ke dalam dunia kita yang telah dimulaikan oleh Lucifer yang tadinya bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah. Tetapi kemudian dia memerontak ingin menyamai Tuhan dan itulah sebabnya dia mulai dengan ditaman Eden. Dia menipu Hawa, kita lihat ya. Dan dia katakan, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan mati. Lalu kemudian kita mengetahui bagaimana Adam dan Hawa menerima tawaran setan itu untuk menjadi bahagian atau mengikut dia untuk lebih taat kepada dia daripada taat kepada Allah. Dan salah satu konsekuensinya adalah seperti Roma tadi katakan, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi kematian itulah yang masuk ke dalam dunia ini. Tetapi seperti yang kita lihat pada akhir pelajaran hari Kamis katakan bahwa walaupun itu adalah satu konsekuensi utama. Akibat daripada utama, daripada dosa itu adalah maut, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Ya Allah yang di dalam kasihnya memberikan jalan keluar sehingga kita dapat terbebas daripada upah dosa tersebut. Ya, itu mungkin dapat rangkuman pelajaran kita untuk sahabat ini. Baik, terima kasih Pendeta Rantung. Memang sangat menarik pelajaran kita dan hubungannya juga dengan pelajaran sahabat yang lalu mengenai pemberontakan di alam semesta yang sempurna. Bayangkan ada kata pemberontakan tapi belakangnya sempurna. Kalau di dalam kesempurnaan biasanya tidak ada yang negatif ya, tetapi kita sudah pelajari sahabat yang lalu. Dan hubungannya dengan sahabat ini berbicara mengenai kematian dalam dunia yang berdosa dan pendeta sudah terangkan overview-nya tadi. Nah, ada pertanyaan nih pendeta. Dikatakan bahwa sebenarnya siapa sih sesungguhnya yang bertanggung jawab terhadap adanya dosa dan kesusahan itu. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya ini sangat menarik. Apakah Allah turut berperan dalam hal tersebut? Nah, silakan pendeta Rantung menjawabnya. Terima kasih. Jadi, di Amerika ini cukup aneh ya. Kenapa? Karena saya katakan cukup aneh. Ada orang yang jelas-jelas kelihatan sudah melalui video, dialah yang membunuh ya. Dia katakan, kita bisa lihat dia yang membunuh, dia yang tembak, dia yang pegang senjata. Tetapi pada saat dia dihadapkan pengadilan, dia katakan apa? Oh, dia merasa tidak bersalah. Dia merasa tidak bersalah. Kenapa? Karena kata bertanggung jawab itu. Jadi banyak orang mencoba untuk mengelak dari tanggung jawab. Dan mereka melihat bahwa itu saya melakukan tindakan yang saya buat saat ini. Walaupun Anda lihat di video, Anda sudah lihat, Anda bisa katakan begitu banyak bukti yang dapat menyatakan saya lah pelakunya. Tetapi sebenarnya itu, saya itu oleh sebab. Mereka katakan, itu oleh sebab tanggung jawab. Bukan dari saya, tetapi oleh sebab mungkin dari segi apa ya? Dari segi saya dilahirkan ya, dari segi nature-nya, sifat alamnya saya. Saya telah dilahirkan dari seorang orang tua yang begini dan begitu. Yang menyebabkan saya memiliki genetika daripada orang tua saya. Jadi dia bisa mengelak untuk bertanggung jawab oleh sebab dia menuduh ada-ada orang tua. Jadi dari segi nature. Atau dia katakan juga dari segi nurture. Oh, lingkungan saya. Saya hidup dari orang-orang yang memang sudah tidak baik dalam kehidupan mereka. Dan saya dipengaruhi. Dan pengaruh-pengaruh itulah yang menyebabkan saya harus menembak dan membunuh. Jadi saya pribadi tidak bertanggung jawab. Jadi orang dapat mengelak. Dan tidak melihat bahwa setiap tindakan yang kita buat adalah sesuatu yang berasal dari kemauan kita sendiri. Nah Allah telah menciptakan alam semesta dalam keadaan yang sempurna. Dia tidak menciptakan robot. Dan dalam kesempurnaannya alam menciptakan dia harus menciptakan dengan kasih yang dia berikan kepada setiap makhluk yang dia ciptakan. Dan salah satu unsur daripada kasih adalah kita harus dapat mengasih dengan secara bebas. Kita memiliki kebebasan memilih. Kebebasan untuk bertindak. Kita bukan robot yang harus sudah diprogram. Kalau ke kiri harus ke kiri. Tidak. Kita memiliki kebebasan bahkan untuk tidak menurut sekalipun. Dan ini adalah resiko daripada Allah yang penuh kasih. Allah yang memberikan kebebasan memilih. Dan kita sudah melihat bagaimana kebebasan memilih itulah yang telah digunakan oleh setan. Dia sudah diciptakan dengan begitu indah. ESKL fasal 28, saya fasal 14 berbicara bahwa dia itu berjalan di tengah-tengah kemuliaan. Dia saja cahaya kemuliaannya ada. Dan dia berjalan di jalur, di tahta yang mulia. Tetapi tetap saja dia ingin menyamai yang maha kuasa. Kita sudah pelajari minggu lalu ya. Dia ingin menjadi seperti Allah. Dan dalam keangkuhannya ingin menjadi seperti Allah. Tumbuhlah apa ya, bibit kecemburuan yang muncul dan dikembangkan oleh Lucifer. Dan akibatnya dia yang memberontak. Dialah yang melawan Allah. Dialah yang mempengaruhi. Sepertiga dari malekat-malekat di surga. Yang menyebabkan pada ujungnya dia dilemparkan atau dikeluarkan dari surga. Tetapi itu adalah bukan karena siapa yang menciptakan. Tapi itu sesungguhnya tanggung jawab dia sendiri. Nah pertanyaannya, bagaimana ada bibit yang keangkuhan itu muncul dalam hati, dalam diri Lucifer. Itulah satu pelajaran kita, sahabat satu minggu yang lalu. Pelajaran yang pertama itu berbicara tentang misteri. Bagaimana itu bisa muncul di surga yang sempurna. Itu adalah sesuatu yang kita tidak dapat lihat ya. Kita tidak dapat bahas pada saat ini. Kenapa? Kalau mungkin Allah ingin memberikan pengetahuan kepada kita. Bagaimana bibit keangkuhan itu muncul dalam hati setan. Mungkin Alkitab kita itu tidak cukup. Bukan itu saja. Mungkin pengetahuan kita tidak cukup untuk dapat mengetahuinya. Dan yang terpenting daripada itu. Daripada Allah mencoba untuk menjelaskan tentang dosa. Dan kalau asal-usul dosa, bagaimana keangkuhan itu muncul. Itu dapat membenarkan ya tentang dosa itu. Allah lebih berfokus kepada bagaimana solusi yang dia dapat berikan terhadap dosa yang telah dimulaikan dari dalam hati Lucifer itu sendiri. Jadi dialah yang menjadi solusi. Bukan asal-usul daripada dosa itu sendiri. Jadi bukan Allah yang bertanggung jawab. Setiap kita, kita harus memiliki kesadaran bahwa setiap tindakan kita itu adalah tanggung jawab kita sendiri ya. Pada saat misalnya, kalau ada orang bersina, jangan kita bilang, oh saya bersina itu karena istri saya kurang melayani saya. Atau suami saya tidak memperhatikan saya, makanya saya bersina. Tidak. Itu adalah pilihan-pilihan kita sendiri. Dan tanggung jawab itu tidak bisa kita lemparkan kepada orang lain. Tetapi kita lah yang harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan pilihan kita sendiri. Baik. Terima kasih pendeta untuk jawabannya. Dan memang pertanyaan ini yang bertanggung jawab tentunya adalah Lucifer ya. Dan kalau dalam aplikasi sekarang tergantung kita ini ya. Karena saya mengutip satu kata tadi, kebebasan. Saya bicara dengan anak muda di jemaat saya, saya bilang hati-hati anak muda. Kebebasan ini kalau disalahgunakan bisa seperti Lucifer kita. Saya bilang, dia menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tadi pendeta sudah katakan, dia memberikan solusi. Ya, itu Allah tidak membiarkan kita akan apa? Mati kekal, tapi Allah memberikan solusi buat kita. Terima kasih jawabannya. Nah, kita kembali ke toko utama yang negatif ya. Dalam hal ini Lucifer, pendeta rantung. Nah, memang tadi pendeta sudah bicarakan mengenai Lucifer itu seorang, dia cemburu, iri hati, angku. Tetapi mungkin ada hal-hal yang lebih spesifik lagi, lebih detail dari diri Lucifer. Mengapa timbul sih kejahatan di hatinya memang seperti yang pendeta rantung katakan. Segala sesuatu yang terjadi pada waktu di surga itu yang sempurna, kejatuhan Lucifer ini misteri. Ya, misteri. Karena kita, pemikiran kita yang fana ini terbatas. Ya, kita tidak bisa menjangkau pikiran Allah yang luar biasa. Nah, tetapi kembali ke pertanyaannya, adakah secara spesifik apa yang menyebabkan timbulnya kejahatan dari Lucifer ini? Silahkan pendeta. Kalau kita lihat seperti saya katakan tadi, menurut YSKL 28, YSKL 14, dia diciptakan dengan kemuliaan yang begitu hebat ya. Dia diciptakan dengan kemuliaan yang begitu hebat, tetapi poinnya adalah dia bukan pencipta. Dia masih merasa bahwa dia adalah, walaupun dia sudah diciptakan, dia yang tertinggi daripada semua malaikat, dari semua ciptaan di alam semesta. Dialah yang paling ketik tertinggi. Tetapi, dia bukan pencipta. Jadi, secara spesifik yang seringkali menjadi masalah dengan kehidupan kita, yang kita lihat dari kehidupan Lucifer adalah ketidakpuasan-ketidakpuasan yang kita miliki di dalam dunia ini. Kita ingin lebih. Saya tidak pernah melihat orang yang sudah kaya dan dia sudah merasa puas dengan apa ya, tidak semua kena itu. Tapi belum pernah saya lihat artinya, pada umumnya kita ingin merasa lebih. Lebih dan apa ya, dan lebih. Ketidakpuasan, itulah sebabnya banyak sekali firman Tuhan yang berbicara tentang apa ya. Kita harus, ya seperti Rasul Pahadus yang berkata, aku pernah berada dalam kekurangan, aku pernah berada dalam kelebihan, tetapi aku tahu untuk mencukupkan diriku dalam segala sesuatunya. Mencukupkan diri. Itu adalah melihat siapa kita. Dan di mana kepuasan kita yang sesungguhnya. Jadi, ketidakpuasan-ketidakpuasan yang dimiliki oleh Lucifer itulah, selain kesombongan yang kita katakan tadi, ingin lebih mulia. Tapi itu semuanya didasari oleh sebab keinginannya untuk menjadi sama seperti pencipta. Menjadi sama seperti pencipta sesuatu hal yang tidak akan pernah apa ya, yang tidak akan pernah terjadi, tetapi itulah yang diinginkannya untuk terjadi. Dan itulah menyebabkan hal yang menjadi pemicu kejahatan. Pemicu, keinginan-keinginan yang lebih. Coba kita lihat. Apa yang kita lihat yang telah terjadi kepada Hawa? Yang terjadi kepada Hawa adalah yang ditawarkan bukan setan kata-kata. Mari ikut aku, kamu jadi umatku. Tidak, setan tidak melihat, tidak mengajak Hawa untuk menjadi pengikutnya. Tetapi dia mengajak Hawa untuk mengikut dirinya sendiri. Dikatakan apa? Kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan mengetahui yang baik dan yang apa. Tidak baik dan setan pada saat itu, pada saat dia berbicara kepada Hawa, dia menggunakan satu teknik di mana seakan-akan Hawa itu sudah lebih daripada apa? Daripada yang lainnya. Dia bertanya, bukankah Allah berkata seperti ini? Bukan. Ya jadi dia membawakan sesuatu, menarik sesuatu kepada Hawa, supaya Hawa memiliki satu perasaan, eh saya memiliki pengetahuan yang ular yang dapat berbicara ini sekalipun, tidak ketahui. Jadi dia diangkat. Dan itulah manusia yang tidak merasa puas, yang suka untuk diangkat-angkat ya. Untuk memiliki satu posisi yang lebih daripada orang lainnya. Dan itulah yang dialami oleh setan, ditawarkan kepada manusia. Dan bahkan mungkin dapat menjadi bahagian dari kita semua yang tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa puas dengan keadaan kita secara ekonomis, secara sosial atau apapun. Itu yang menjadi masalah daripada setan yang dapat menjadi masalah kita. Baik, terima kasih Pendeta Rantung. Memang salah satu sifat Lucifer yang tadi Pendeta sudah katakan, yang saya juga menarik adalah dia suka menghasut. Kalau bahasa sekarang ini Pendeta Rantung provokator. Dia nggak mau jatuh sendirian, dia mau cari sekutu-sekutunya nih, cari teman-temannya, karena letakkan jatuhan dari Lucifer seperti Pendeta Rantung katakan, sesuai dengan pelajaran kita, bahwa dia ingin menyamai pencipta, padahal dia ciptaan. Kalau orang bilang dia nggak tahu diri, harusnya dia menyadari siapa dirinya sebagai ciptaan. Nah, hal yang sama dia lakukan kepada Hawa. Bahwa dikatakan bahwa kamu akan menjadi seperti Allah. Menghasut Hawa seperti yang dia alami waktu kejadian di surga. Jadi, ini mungkin satu amaran juga, satu pelajaran buat kita. Hati-hati di kita kalau suka memprovokasi atau menghasut, jangan-jangan sudah sama saya ini dengan Lucifer ini. Jadi, salah satu sifat spesifik itu dari Lucifer, kalau saya lihat tambahan dari saya adalah dia suka menghasut ya Pendeta Rantung ya, ini ya, sekutu-sekutunya, supaya jatuh ke dalam dosa. Nah, bicara mengenai kejatuhan daripada Lucifer dan sekutu-sekutunya, karena ada malaikat juga yang jatuh dari surga kan, pengikut-pengikutnya Pendeta ya. Saya membaca tulisan dari hamba Tuhan, tulisan pena inspirasi dari buku pelajaran kita, Nyonya Ellen J. White dari The Story of the Redemption, halaman 27 dikatakan seperti begini, para pemirsa, setelah diusir dari surga, iblis memutuskan menghancurkan kebahagiaan Adam dan Hawa. Bayangkan motifnya pada waktu dia jatuh dari surga, sudah menghancurkan manusia. Wah, seharusnya kita jangan menjadi sekutu daripada Lucifer, orang tujuannya ingin menghancurkan kita, tetapi diteruskan dalam tulisan ini. Dan dengan demikian menimbulkan kesedihan di surga, karena pemikiran dari Lucifer itu. Dia membayangkan bahwa jika dia bisa dengan cara apapun untuk memperdaya Adam dan Hawa untuk tidak taat, Tuhan akan membuat beberapa ketentuan, di mana mereka, Lucifer dan para malaikatnya dapat diampuni, dan kemudian dirinya dan semua malaikat yang jatuh akan dengan cara yang adil, untuk berbagi dengan mereka, berbicara mengenai rahmat Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah, seperti manusia, apakah ada jalan pengampunan, bahkan penebusan bagi Lucifer dan malaikatnya? Kalau kita baca tulisan dari PN Inspirasi ini, Lucifer berpikir, ah manusia saja diampuni. Saya, Tuhan, Tuhan kan mahakasi. Apakah ada pengampunan dan penebusan bagi Lucifer dan para malaikatnya, silahkan, Mereka. Ya, kalau kita membaca, saya percaya itu pelajaran kita minggu lalu ya, dan itu dikutip juga dari Alpha Omega, Jilid 8, halaman 519, ya, pelajaran kita dan juga dari buku Alpha Omega, halaman 519 ini dikatakan apa? Berkali-kali ia diampuni. Jadi setan itu tidak langsung dihukum pada saat itu bibit apa, kesombongan atau bibit ketidakpuasan itu muncul dalam hatinya, dia tidak langsung dihukum. Alam memberikan kesempatan, dia berkali-kali ia diampuni dengan syarat pertobatan dan penyerahan serta tunduk kepada Allah. Jadi dia diberikan kesempatan. Dan kalau Anda membaca kitab Ayub, bahkan kita lihat bagaimana di dalam kitab Ayub dikatakan ada waktu-waktu tertentu dia dapat menghadap hadirat Tuhan di surga. Ya, dia dapat datang. Dapat berkomunikasi dengan Tuhan di surga. Dan kita membaca, Anda terus membaca peninspirasi ya, Anda akan dapati bahwa dia tetap memiliki kesempatan hingga saat Yesus disalibkan di kayu salib. Itulah, itulah apa ya, titik di mana, apa istilahnya, titik terakhir yang dapat diberikan kepada dia untuk dapat apa? Bertobat. Untuk dapat bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat. Dan sejak saat itulah, dia tidak lagi dapat naik ke surga, ya, peninspirasi bicara tentang hal tersebut, dan dia tidak lagi memiliki kesempatan. Dan kenapa? Bukan karena Tuhan tidak apa, karena memang dia sudah menolak. Pada saat Yesus mati di kayu salib, dia memang setan telah menolak betul-betul untuk apa? Diampuni ya. Tidak ada lagi kesempatan yang dia mau untuk ambil, untuk bertobat. Ini yang dapat saya sampaikan. Baik. Memang, kita mendapat satu pengetahuan yang, mungkin bagi para pemirsa mendapat satu pengetahuan yang baru, mungkin bahwa sebenarnya Lucifer dan para malaikatnya tidak langsung dihukum seperti perintah Rantung katakan. Diberikan kesempatan. Dan sama seperti kita manusia juga, bahwa ada ayat yang mengatakan, yang membuat Lucifer dan malaikatnya tidak dapat diampuni adalah mereka menolak. Kalau di zaman kita adalah menolak bisikan roh kudus. Dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa menolak bisikan roh kudus. Dan itu yang dialami oleh Lucifer. Jadi jawabannya adalah sudah tidak ada lagi pengampunan. Dapat debusan bagi Lucifer dan malaikatnya karena mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Jadi saya dan saudara harus hati-hati kalau roh kudus membisikkan di dalam yang kita-kita tolak. Dosa yang paling tidak dapat diampuni adalah dosa melawan bisikan roh kudus. Pendeta Rantung, kita di pelajaran sekolah sahabat ini juga berbicara mengenai Tuhan memberikan peraturan bagi Adam dan Hawa. Ini tulisannya peraturan. Bukan himbawan. Beda peraturan dengan himbawan yang pendeta ya kalau himbawan tidak diikuti. Kalau kita bekerja di satu perusahaan kalau ada peraturan perusahaan semua karyawan harus mengikuti. Kalau himbawan boleh ikut boleh enggak. Nah tetapi Tuhan sebenarnya memberikan peraturan bukan himbawan kepada Adam dan Hawa. Buka para pemirsa semua yang ada di rumah serinu saudara boleh buka ala kitab saudara. Kita buka di dalam kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 dan ke-17. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 Apa sih isi peraturan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa? Saya akan baca beginilah firman Tuhan ayat 16 Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati dari para pemirsa disitu dikatakan bahwa tidak tertulis dalam firman ini Tuhan Allah memberikan himbawan tidak ada perintah peraturan kepada Adam dan Hawa nah ada satu pertanyaan yang menarik yang timbul yaitu dikatakan mengapa perintahnya seperti itu ya bukan mengapa perintah atau peraturan yang diberikan bukan seperti jangan ada alah lain di hadapanmu atau ingatlah dan kuduskanlah hari sabat atau sesuatu hal yang lain peraturan yang ada dalam 10 hukum mengapa peraturan itu jangan kau makan buahnya kenapa itu yang diberikan pada waktu di taman Eden itu silahkan berita terima kasih pertanyaan yang sangat sangat baik sekali mari kita lihat setiap peraturan ya taruhlah 10 kita dengar Anda semangku bicara tadi tentang 10 hukum apa yang mendasari 10 hukum jadi pada saat kita mendengarkan orang berbicara tentang jangan ada alah lain di hadapan Tuhan ingatlah dan kuduskan hari sabat jangan membuat patung dan jangan menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia apa dasar daripada 10 firman tersebut kita sering kali katakan bahwa 10 firman Tuhan itu itu ada di dasari oleh dua hal yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan kasihilah sesamamu kalau kita mengasihi sesama saya tidak akan mengambil istri seseorang orang lain untuk bersinah dengan dia saya tidak akan membunuh saya tidak akan mencuri saya tidak akan bersaksi dusta dan itu itu adalah manifestasi dasar daripada kasih kepada sesama adalah firman Tuhan yang kita lihat dari firman yang keberapa dari kelima sampai dengan firman yang ke-10 dan dasar daripada firman yang pertama sampai firman yang ke-4 adalah apakah kita mengasihi Tuhan Allah kita jadi dengan kata lain dasar daripada yang Tuhan berikan itu ujung-ujungnya peraturan-peraturan apapun itu itu adalah di dasari oleh siapa yang kita mau sembah siapa yang mau kita turuti siapa yang mau kita kasihi kalau kita mengasihi seseorang maka kita suka apa ya kita akan melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk orang tersebut ya itu jadi segala peraturan-peraturan itu itu di dasari oleh kasih jika lagi Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan apa sempurna dalam konsep kasihnya dan dia ingin kita menurut kepada dia dengan apa dengan kasih dan itulah peraturannya itu dibuat jadi dibuatlah peraturan itu dan saat itu dibilang apa jangan semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan tapi pohon yang satu ini jangan kamu apa jangan kamu makan jangan kau makan buahnya yang lain boleh bebas ada ratusan ribu pohon di dalam semesta ini ratusan ribu cuma Allah bilang cuma satu tapi itulah manusia yang tidak pernah merasa puas cuma satu saja itu gak mau mati kalau dia tidak makan satu pohon itu tapi itulah Allah sudah apa nyatakan yang lain boleh dimakan hanya satu tapi manusia justru yang satu itu yang mereka nah pertanyaannya kenapa pohon kenapa pohon mungkin karena kita diciptakan dalam rupa dan gambar Allah kita diciptakan dalam rupa dan gambar Allah dan dalam kejadian 2 ayat 9 kita lihat bahwa Allah kita itu adalah tukang kebun iya sendirilah kalau kejadian 2 ialah ialah yang menumbuhkan pohon-pohon dan manusia menurut kejadian 2 di tempatkan di taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu jadi ujian kasih itu adalah ujian yang selalu harus kita dapat apa akses kita dapat selalu dapat lihat ujian tersebut dengan kata lain kalau hari sabat itu ya mungkin ya oke dengan kata lain ya kurang lebih ya itu sekali seminggu ya istilah ujiannya atau membuat patung jangan ada Allah lain seakan-akan Adam dan Haw harus membuat patung tetapi bicara tentang pohon Allah adalah seorang tukang kebun dan mereka yang menjaga kebun Allah dan mereka setiap hari harus berhadapan dengan kebun Allah tersebut ya dan setiap saat mereka harus apa dibuat pilihan ya ada begitu banyak hal yang baik yang Tuhan sudah berikan tapi adakah hati mereka kepada Allah yang begitu penuh kasih atau tidak menurut kepada satu saja satu saja pohon yang ada di depan mereka jadi itulah sebabnya sering kita pencobaan-pencobaan yang kita hadapi yang harus kita buat pilihan itu kadang-kadang itu bukan satu pencobaan-pencobaan yang kita pikir wah aduh yang hebat-hebat sekali kadang-kadang pencobaan itu adalah sesuatu yang dari waktu ke waktu dapat kita lihat dapat kita jumpai yang sangat familiar dengan keadaan kita dan itulah sebabnya pencobaan itu bukan merupakan hari atau apa tetapi merupakan pohon yang ada di hadapan mereka yang mereka dapat lihat dari waktu ke waktu untuk diambil keputusan siapa yang mereka mau kasih siapa yang mereka mau pilih terima kasih baik ya memang ini kadang kalau kita pikir secara logika kita sekarang memang kok kenapa sih Adam dan Hawa gak bisa ya mengikuti satu perintah yang ini hanya jangan makan seperti yang dia katakan itu banyak sekali pohon di taman yang ini kenapa yang satu ini gak usah lah di maka tetapi itulah ya nah yang menarik ini pasti pemirsa di rumah juga bertanya di pendeta rantung berbicara mengenai godaan dari Lucifer ini dikatakan bahwa Tuhan kan sudah tahu Allah kan sudah tahu bahwa manusia itu ada kecenderungannya mungkin akan jatuh ya pada saat itu Hawa dan Adam dan Hawa terutama Hawa diberikan juga satu pilihan betul pendeta ya bahwa sudah bukan berarti para pemirsa di rumah bukan berarti Allah itu sudah menetapkan bahwa Hawa pasti akan jatuh tidak ya Tuhan Allah masih rindu Hawa tidak apa jatuh sebenarnya betul pendeta supaya saya jangan salah betul pendeta Tuhan rindu Hawa tidak jatuh tetapi Tuhan sebenarnya sudah mempersiapkan kalaupun Hawa dan Adam jatuh dia sudah mempersiapkan satu solusi nah ini yang menarik ada pertanyaan saya yakin dari pemirsa yang bertanya-tanya pada waktu Tuhan sudah memperkirakan Hawa dan Adam jatuh pendeta kira-kira Allah itu memberikan satu warning gak sih kepada Adam dan Hawa bahwa eh itu Lucifer dan teman-temannya itu akan coba bujuk kamu akan coba menjatuhkan kamu dikasih warning gak kita kadang-kadang kalau di perusahaan kalau kita berbuat salah dikasih warning SP1,2,3 ya jadi Adam dan Hawa dapat warning gak nih dari Allah bahwa eh hati-hati itu ada si Lucifer tuh sama teman-temannya akan menggoda kamu bagaimana itu meneta ada satu firman Tuhan yang katakan bahwa Allah tidak pernah menyatakan keputusan-keputusannya tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada para nabinya dengan kata lain kalau kita membaca firman Tuhan kita melihat apa yang telah terjadi apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi kalau kita membaca firman Tuhan kita sudah mengetahui akhir daripada setan akhir daripada dosa bagaimana keadaan di dunia baru itu sudah dinyatakan dalam kitab apa ya dalam kitab wahyu jadi segala sesuatu itu tidak ada yang Allah rahasiakan sumbungan dengan apa yang akan apa ya akan terjadi yang dapat terjadi ya dan ini juga terjadi pada saat Adam dan Hawa berada di Taman Eden ada yang katakan kenapa kenapa Hawa yang digoda ya ada itulah banyak ahli-ahli teologi yang berdebat kenapa Hawa yang digoda bukan Adam oh karena katanya oh karena Hawa itu wanita yang lemah makanya jatuh dia tapi ada yang katakan oh bukan justru kalau dia lemah kalau dia tawarkan kepada buah tersebut kepada Adam yang kuat maka bisa-bisa Adam tolak justru karena wanita yang lemah eh wanita yang kuat justru karena wanita itu sangat kuat makanya dia dihajar lebih dahulu oleh setan pada saat dicobai kenapa seperti kalau kita dalam peperangan membunuh general maka prajurit-prajurit itu akan lari semua kaos semua mereka ya kalau kita berhasil membunuh yang kepala itu itu menurut diskusi para ahli-ahli teologi atau yang seringkali diutama dinyatakan oleh para ahli-ahli Alkitab adalah bahwa pada saat perintah itu diberikan itu di kejadian dua jadi itu sebelum Hawa dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan jadi ada yang katakan bahwa itu yang menerima perintah tersebut amaran tersebut hanyalah dari Adam Adam hanya memberitahukan kepada Hawa makanya pada saat Hawa berdiskusi dengan setan seperti salah-salah dia mengutip daripada apa yang tercatat dalam kejadian pasal dua tetapi sesungguhnya kalau kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah kita lihat dari prinsip Alkitabia yang tadi saya sudah katakan tidak pernah dia menyatakan segala suatunya itu tanpa apa ya dengan misteri atau tidak tidak apa tidak tepat kepada orang-orangnya jadi dia sudah menyatakan itu bukan hanya kepada Adam tetapi juga dia menyatakan itu secara langsung kepada Hawa walaupun tidak tertulis dalam Alkitab tidak tertulis bagaimana Allah menyatakan itu langsung kepada Hawa kenapa tidak tertulis kalau segala sesuatu itu harus diulang-ulang kembali maka Alkitab kita itu akan sangat sangat apa ya sangat penuh ya kalau harus diulang-ulang kembali segala sesuatunya jadi pena inspirasi berbicara tentang hal itu para Nabi dan Bapak jilid satu Alpha Omega sekarang tapi yang dulu ya buku yang itu hanya para Nabi dan Bapak jilid satu alaman 43 katakan malaikat-malaikat mengamarkan mereka Adam dan Hawa supaya selalu waspada terhadap tipu daya setan karena usahanya untuk menjerat mereka tidak pernah mengenal lelah ya tidak pernah mengenal lelah jadi malaikat di surga akan selalu disuruh untuk menolong mereka supaya mengetahui setiap metode-metode dan cara-cara setan untuk menjatuhkan mereka jadi ya jawabannya ya Allah mengamarkan mereka tentang apa yang akan terjadi seperti Allah mengamarkan kita semua apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali kalau kita mempelajari kita puayu maka kita tidak perlu khawatir kita tidak perlu takut ada kesusahan besar dan lain sebagainya tetapi Tuhan sudah amarkan terlebih dahulu agar supaya kita memiliki kekuatan dan seperti pelajaran kita walaupun ada kematian hampir mati tetapi ada masa depan ada pengharapan itulah sebabnya Allah telah mengamarkan Adam dan Hawa memang ini statement yang meneduhkan dan menguatkannya pendeta saya suka sekali mengatakan bahwa sebenarnya Allah sudah mengamarkan mengingatkan Adam dan Hawa ini satu statement yang menjujukan saya pribadi bahwa Tuhan Tuhan sebenarnya tidak pernah tinggalkan kita tapi sering sekali kita yang meninggalkan Tuhan saat itu Hawa dan Adam meninggalkan Tuhan tapi sering sekali pada waktu kita sudah meninggalkan Tuhan kita jatuh ke dalam pencobaan kita menyalahkan Tuhan Tuhan kenapa saya jatuh dalam pencobaan padahal masalah itu timbul karena diri kita sendiri ya pendeta betul pendeta kan sebenarnya Hawa dan Adam sudah diingatkan sudah diamarkan berkali-kali nah ini satu pelajaran buat kita juga saudara sumampau pendeta rantung saya sudah amarkan sudah ingatkan jangan-jangan nah ini kita harus lebih peka mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita itu sudah masuk ke aplikasi di ruhani saya suka sekali kalau ada statement yang sangat menguatkan kita ya Tuhan gak pernah tinggalkan kita dia berikan amaran kepada Hawa dan Adam baik kita masuk ke kejadian pasal 3 peneta disitu berbicara mengenai manusia jatuh dalam dosa saya juga akan membaca tulisan dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan beberapa saat setelah peringatan dari Tuhan ini iblis mengambil bentuk seekor ular dan juga memasuki taman Eden nah ini pertanyaannya seperti menggelitik di pendeta rantung ya pertanyaan adalah dikatakan bahwa ular masuk ke taman Eden untuk mengodah si Hawa kenapa bentuknya ular ya pendeta ya kenapa bukan singa si raja hutan atau siapa gitu kenapa bentuknya ular apa ada makna khusus dibalik penyamaran lucifer ini atau iblis ini sehingga dia mengambil rupa ular nah gimana nih pendeta silahkan ya terima kasih jadi kalau sekarang tadi Bapak Semanto katakan bahwa kita berbicara tentang singa sebagai apa ya raja hutan atau the king of the jungle pada sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa the king of the jungle itu adalah ular bukan singa kenapa firman Tuhan yang katakan kejadian tiget 1 kejadian tiget 1 katakan adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah ialah yang paling cerdik ya dengan kata lain cerdik itu dalam Alkitab dapat memiliki unsur yang positif misalnya Amsal 12 ayat 16 Amsal 12 ayat 16 berbicara tentang orang cerdik bertindak dengan pengetahuan ya orang cerdik bertindak dengan pengetahuan jadi dia memiliki pengetahuan orang cerdik menurut Amsal 12 ayat 16 tetapi pada saat yang bersamaan kata cerdik juga itu berbicara dalam segi negatif ayub 5 ayat 12 ayub 5 ayat 12 berbicara tentang bahwa Allah akan menggagalkan rancangan orang cerdik ya rancangan orang cerdik kenapa? karena kata cerdikin itu bukan hanya berbicara tentang pintar memiliki keterampilan berpengetahuan tetapi juga berbicara kata Ibrani Arum ini berbicara tentang penuh dengan tipu daya licin licin licik dan licin itulah dia itulah dari segi kata tapi tentu saja pada mulanya pada mulanya ular itu mungkin diciptakan yang paling cerdik mungkin dalam segi positifnya tetapi kita ketahui bahwa setan datang dengan apa ya jadi dengan kata lain bukan hanya manusia yang bisa dapat orang bilang kesurupan setan kemasukan setan ular juga pada saat itu dia juga setan telah mengambil rupa atau masuk ke dalam diri sang ular tersebut sehingga dia telah digunakan dia adalah the king of the jungle jadi pada saat binatang ini berbicara karena dia adalah the king of the jungle maka itu akan apa? itu menjadi sesuatu hal yang menarik perhatian daripada siapa? menarik perhatian daripada hawa itulah sebabnya setan menggunakan the king of the jungle ular bukan singa pada saat itu baik mudah-mudahan jawaban dari pendeta rantung ini boleh menjawab keingin tahuan daripada pemirsa kenapa ular sudah terjawab dan memang dijawabnya pun berdasarkan nats firman Tuhan para pemirsa oleh pendeta rantung di dalam kejadian pasal 3 ayat 1 sudah jelas jawabannya nah lanjutannya pendeta yang menarik dikatakan bahwa secara logika nah ini sebenarnya agak berbahaya kalau kita berpikir secara logika belajar firman Tuhan tetapi dikatakan secara logika apa sih yang membuat si ular itu bisa berkomunikasi dengan hawa karena pemikiran kita manusia kan ular gak bisa bicara kok bisa apakah dia cerdik yang tadi sehingga dia bisa berbicara kepada hawa dengan lancar gimana nih pendeta mungkin ada komentarnya jadi oke dari segi ilmu pengetahuan saja tentunya ya kita mengetahui bagaimana binatang-binatang yang ada ya di dalam dunia ini ada bahasa-bahasa komunikasi mereka ada saintis-saintis yang telah berhasil untuk mencoba untuk melihat bagaimana cara misalnya ikan-ikan paus berkomunikasi antara satu ikan paus dengan ikan paus yang lainnya dengan suara-suara yang mereka ciptakan jadi dengan ketahuan kita lihat bagaimana walaupun kita bukan ilmuwan kita mengetahui bagaimana binatang pun dapat berkomunikasi dapat berbicara dan kita lihat juga pada saat itu dikatakan dari kata cerdik itu sendiri yang paling cerdik ular itu sendiri paling cerdik tentunya dia memiliki kesanggupan-kesanggupan yang lebih daripada binatang-binatang yang lainnya dia memiliki kesanggupan yang lebih dari binatang lainnya dan kecerdikan kepintarannya keterampilannya itu itulah yang menyebabkan dia menjadi raja hutan dan apalagi setan masuk pada dia dia digunakan oleh setan dia digunakan oleh setan dan itulah sebabnya dia dapat mendapatkan perhatian dan kalau kita membaca pelajaran sekolah sahabat kita berbicara juga penang inspirasi berbicara bagaimana ular tersebut salah satu kecerdikannya dia logika apa istilahnya akal-akalan yang dibuat pada saat setan berbicara dengan dia tidak ditulis di Alkitab tapi penang inspirasi katakan bagaimana pada saat setan berbicara dengan hawa melalui ular ular itu sedang memegang buah pengetahuan baik dan jahat tersebut bahkan memakan buah tersebut dan berkata ya dengan kata lain siapa yang bilang kalau yang makan buah ini mati lihat saya pegang saya raba saya makan saya tidak mati jadi itulah akal-akalan yang telah dibuat oleh setan melalui ular atau kecerdikan juga daripada ular tersebut yang menyebabkan dari segi apa ya dari segi ketertarikan yang begitu hebat hawa jatuh oleh sebab hal tersebut baik memang pemirsa yang ada di rumah kita belajar latar belakang dari letak kejatuhan manusia yaitu hawa dan adam karena seperti judul pelajaran kita pada sahabat ini kematian di dalam dunia berdosa kematian itu timbul oleh karena kejatuhan manusia pada awal mulanya jadi kita harus tahu kenapa kita harus tahu supaya kita jangan menjadi kita bisa mengambil satu pelajaran seperti hawa dan adam oh apa yang dilakukan hawa dan adam itu salah saya harus mencoba belajar seperti ini nah ini ini juga ada ada pertanyaan nih mungkin penerita boleh jabarkan atau jelaskan secara detail apa strategi setan dalam menjatuhkan hawa yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita di zaman sekarang ini pendeta jadi apa yang membuat kita bisa ambil pelajaran strategi setan pada waktu dia menjatuhkan hawa silahkan pendeta seperti yang kita lihat tadi ada kerinduan-kerinduan manusia yang selalu untuk tidak puas ingin merasa lebih ya kenapa orang memiliki keinginan untuk menjadi orang kaya orang yang memiliki posisi dan lain sebagainya karena dia akan memiliki kekuasaan yang dianggap lebih daripada orang lainnya ya itulah sebabnya power kuasa kekuasaan itu dicari-cari kenapa pada saat kita memiliki kekuasaan kita dapat melakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan Alkitab berbicara misalnya Alkitab berbicara tentang misalnya tentang binatang pandu kecil dalam kitab Daniel ya binatang yang keluar dari dalam laut di dalam kitab Wahyu ya yang digunakan oleh setan jadi setan menggunakan usaha apa manusia mula-mula seperti Hawa dan juga tandu kecil dalam kitab Daniel dan yang kita lihat dalam Daniel Fatsal 7 merubah waktu dan hukum ya kenapa karena setan menawarkan sesuatu yang lebih yang mereka yang dapat dimiliki oleh kuasa-kuasa ini ya misalnya apa itu kuasa tersebut itu adalah seperti yang setan katakan kepada Hawa kamu akan menjadi seperti Allah dan pada saat dia menjadi seperti Allah artinya apa kita dapat merubah apa yang Allah katakan untuk menyatakan sesuatu yang kita ingin untuk terjadi gantinya kita mendengarkan Tuhan sekarang kita mendengarkan diri kita sendiri Tuhan sudah berfirman semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas coba kita lihat cara setan setan adalah orang nado bilang suka jadi setan putar kenapa orang nado bilang setan putar karena dia suka putar-putar Allah bilang A dia bilang B dia tentang semua apa yang Allah bilang atau dia akan menggunakan firman Tuhan tetapi dia melitir dia putar firman Tuhan apa yang dia putar Allah katakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan tapi pada saat setan berbicara kepada Hawa dalam kejadian 3 ayat 1 dikatakan tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya butan jadi dia cuma tambahkan satu kata jangan not dia tambahkan itu semua pohon dalam taman ini Allah katakan boleh tapi sekarang setan katakan apa dia tambah kata tidak tidak boleh dia putar dia hanya tambah satu kata tidak saja dan begitu dan dia katakan pada saat itu dia menggunakan juga kata setan menggunakan kata apa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan dia tawarkan kepada Hawa supaya Hawa yang apa memiliki oh saya memiliki sesuatu yang lebih yang tidak mungkin diketahui oleh ular yang paling the king of the jungle ini yang mungkin saya tahu lalu dia mulai apa Hawa jadi apa naik gitu istilahnya Hawa jadi naik lalu dia berkata kita baca dalam kejadian 3 ayat 2 sampai 3 lalu jawab Hawa sahut perempuan itu kepada kepada ular buah pohon pohonan dalam taman ini boleh kami makan buah pohonan Allah katakan semua tapi dia sudah ubah sedikit dia tidak berbicara tentang semua tapi dia bilang apa buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman jangan kamu makan ataupun rabah ataupun kamu rabah jadi dia tambah dia merasa diangkat sedikit oleh setan dan dia menambahkan firman Tuhan lalu kemudian dia katakan apa sekarang dia katakan nanti buah itu nanti kamu akan mati dia katakan betul Hawa menyatakan apa yang Allah katakan ya Allah berbicara tentang kalau makan mati tetapi setan tidak berbicara tentang apa tentang kematian setan cuma berbicara tentang jangan makan tapi sekarang Hawa yang sudah apa ya sudah diangkat oleh setan untuk dapat menjadi sama seperti Allah dia tambah dengan kata rabah dan satu yang satu statement yang tidak ditanyakan atau diungkapkan oleh setan yaitu tentang kematian sekarang Hawa yang bawa tentang kematian tersebut sehingga itulah sebabnya kita lihat bagaimana Hawa ini mulai apa jatuh kepada apa kepada jebakan setan untuk mengangkat dia menjadi seperti Allah dan bukan itu saja kalau kita lihat pada saat Allah berbicara pada saat dia memberikan perintah kepada manusia misalnya kejadian 2.16 lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas Allah menggunakan kata Tuhan Allah yaitu Yahweh Elohim yaitu satu kata yang menyatakan hubungan nama spesifik Allah dalam satu hubungannya yang khusus dengan umat-umat pilihannya atau dengan umat-umatnya seperti kalau yang general yang generik itu Allah Elohim tapi sekarang pada saat Allah memberikan perintah dia menggunakan kata Yahweh Elohim tapi pada saat setan berbicara tentang jangan semua pohon jangan kamu makan setan menggunakan bukan kata Yahweh Elohim setan menggunakan kata hanya kata Elohim jadi Allah itu bukan Allahnya setan dengan kata lain Allah itu Allah pencipta tapi dia bukan Allahku dan pada saat Hawa mengulangi menjawab pertanyaan setan dia gantinya mengatakan wow no 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 Tuhan Allah itu menyatakan kami pohon-pohon ini tidak boleh semua boleh kami makan cuma satu ini tidak boleh kami makan atau kami rabah dia tidak menggunakan kata Yahweh Elohim sekarang Hawa juga seperti setan menggunakan hanya kata Elohim pada saat dia berbicara dengan setan jadi bagi setan melalui ular dan bagi Hawa yang sedang bercakap-cakap dengan ular Allah itu bukan Allah perjanjian dalam satu hubungan perjanjian dengan mereka lagi tetapi Allah yang hanya Allah Allah pencipta yang general tapi tidak ada hubungannya dengan mereka itulah sebabnya kita melihat bagaimana itu yang telah terjadi kepada Hawa dan setan pada saat mereka bercakap-cakap saat itu baik nah ini sesuatu yang menarik ini pendeta memang kalau kita perhatikan firman Tuhan dalam kejadian pasal 3 ini pada waktu Lucifer atau iblis itu atau setan itu yang menggoda Hawa sebenarnya Hawa menjawabnya dengan baik dan benar ya pendeta ya ya jadi dia menjawabnya dengan baik kata Tuhan ini gak boleh sebenarnya sudah bagus ya sayang sekali Hawa itu tidak bisa firm ya tidak bisa berpegang teguh kepada keyakinannya ya karena setelah itu saya tahu menyerang dengan statement berikutnya cuman statement berikutnya kita akan masuk ke dalam pertanyaan berikut nah pertanyaannya ini adalah memang sebelum kita beralih ke pertanyaan yang timbul memang berbicara mengenai Hawa ini tadi pendeta sempat bilang bahwa menjadi pembicaraan di kalangan teologi ya ya mengenai Hawa ini itu bukan hanya di kalangan para ahli teologi ya pendeta suami istri juga suka berantem ini sih gara-gara kamu sih kita jatuh dalam dosa kalau istri bilang ah kamu juga jadi jadi perdebatan bukan pertengkaran dalam rumah tangga gara-gara kamu nih kita jatuh dalam dosa dunia yang berdosa ini nah pertanyaannya adalah sebenarnya bagaimana dengan posisi Hawa sebenarnya apa sih yang menyebabkan langkah-langkah apa yang menuntun Hawa itu jatuh ke dalam dosa itu sebenarnya ya itu yang kita pengen cari tahu pendeta apa sih yang buat Hawa jatuh padahal jawabannya sudah bagus di dalam kejadian 3 ayat 2 dan 3 jawabannya sudah bagus tapi kenapa dia jadi jatuh silahkan pendeta jadi seperti seperti tema utama yang kita sudah lihat dari kejatuhan daripada Hawa dia memang termakan sekali dengan apa yang saya tantawarkan kamu akan menjadi seperti Allah kamu akan menjadi seperti Allah jadi kerinduan untuk berada di luar otoritas Allah untuk melaksanakan keinginan diri sendiri yang berfokus kepada diri sendiri itulah yang telah menjadi apa menuntun dia kepada apa ya kepada kejatuhan ya kepada independensi berada dalam satu ketidak terikatan lagi dengan dengan Allah dan itulah yang telah telah kita lihat ya bagaimana mungkin ada yang kata-kata kenapa karena mungkin langkah-langkah kejatuhannya karena dia berpisah dari suaminya ya maka dia berjalan sendiri ya mungkin saya ambil kesempatan pada saat itu ya karena adanya sifat independensi yang dia miliki dia merasa mungkin dia sudah cukup kuat ya walaupun dia sudah diamarkan oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya juga sudah dinyatakan jadi dalam kejadian 2 ayat 16 bagaimana tentang hal tersebut tetapi kerinduan untuk menjadi lebih ya tidak merasa puas dengan keadaan dan posisinya itulah yang menuntun kepada kejatuhan ya dan kejatuhan hawa dan juga dapat menjadi kejatuhan kita semua Tuhan berbicara tentang saudara berbicara tentang keadaan dalam rumah tangga ya masing-masing kita memiliki roles memiliki fungsi kita masing-masing tetapi yang seringkali terjadi adalah kita gantinya saling menghormati saling mengasih satu dengan lain tetapi yang terjadi siapa yang akan lebih tinggi diantara suami atau istri-istri atau suami dan lain sebagainya dan itulah yang menyebabkan kekacauan bukan hanya pada mulanya tetapi juga dalam kehidupan kita di masyarakat siapa yang lebih tinggi siapa yang akan menjadi pemimpin diantara kita baik di rumah tangga maupun di dalam organisasi ataupun tempat kita bekerja dan lain sebagainya manusia yang berlomba-lomba untuk menjadi somebody untuk menjadi seseorang yang lebih daripada yang lainnya jadi kerinduan-kerinduan seperti itu ketidakpuasan-ketidakpuasan seperti itulah yang menuntun manusia dalam masalah demi masalah yang kita lihat dalam dunia ini baik pendeta tadi sempat singgung mengenai masalah rumah tangga ini saya jadi langsung tersentuh karena Hope Channel ini punya satu program yang sangat baik mengenai rumah tangga yaitu Obsesi Hat saya agak sedikit promosi karena saya salah satu host jadi berbicara mengenai rumah tangga ini pendeta pertanyaannya dimana si Adam pada saat Hawa digoda si ular itu karena kalau kita bicara rumah tangga suami istri harusnya tidak boleh terpisah kembali tetapi saya gak tahu apakah pendeta bisa memberikan penjelasan supaya para pemirsa yang mungkin bertanya-tanya selama ini waktu Hawa digoda si ular si Adam itu ada dimana apakah lagi sedang bercocok tanam atau sedang mengapain dia silahkan untuk memberikan pencerahan kepada kita ya tentu saja saya tidak bisa berspekulasi tentang dimana keberadaan Hawa tetapi yang dapat kita lihat pada saat itu adalah Adam maksud saya pada saat setelah Hawa memakannya dia juga apa mengambil dan memberikan kepada Adam jadi dengan kata lain ya kita dapat berspekulasi mungkin pada saat itu mereka sedang apa ya cuman kita tahu kita ketahui bersama bahwa mereka diberikan apa tugas dari kejadian tadi kita sudah baca bagaimana mereka diberikan tugas untuk memelihara taman tersebut ya memelihara taman tersebut memberi nama juga kepada binatang-binatang seperti ada diberikan kepada Adam ya jadi tapi yang pasti pada saat itu yang kita dapat lihat bagaimana Hawa sedang terpisah dari suaminya ya kita tidak tahu seberapa jauh dia terpisah seberapa lama waktu yang diperlukan untuk supaya mereka dapat dipertemukan tetapi yang pasti kita lihat setan hanya datang pada saat itu melalui ular itu hanya kepada Hawa di luar itu ya saya tidak bisa apa ya tidak bisa secara spesifik menyatakan ini yang sedang had Adam tak jadi lakukan tetapi poinnya betul sekali seperti yang Bapak semampu katakan tadi kalau mereka berada dalam satu persikutan yang bersama ya berjalan bersama-sama akan saling apa dua itu lebih kuat daripada satu ya apalagi tiga ya apalagi tiga ada afirmantuan yang kata dua lebih kuat daripada satu tiga itu memang sempurna seperti apa kalau ada Adam dan Hawa dan berjalan juga terus bersama-sama dengan Tuhan maka tidak akan ada yang akan mematahkan ataupun memutuskan satu tali tersebut yang pada kalau hanya ada satu tali yang gampang untuk diputuskan yang kedua yang saya dapat dari pendeta rantung ini kalau dua orang bisa selalu bersatu apalagi ditambah tiga siapa tiga Yesus ada dalam rumah tangga kita niscaya rumah tangga kita akan selapa kuat ya pendeta ini satu quote atau statement yang baik ini dan memang ini satu pelajaran juga kepada kita suami istri 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 suami para suami kalau istri jangan dibiarkan sendiri takut nanti adalah laki-laki lain godain kita gak ada bisa jatuh seperti hawa juga istri jangan biarkan suami sendirian nanti kalau suami digoda wanita lain bisa jatuh jadi kebersamaan suami istri ditambah yang ketiga Yesus seperti kata pendeta rantung itu luar biasa wah ini satu statement yang baik nah kita kembali kepada pelajaran sekolah sahabat kita berbicara mengenai statement daripada ular ini pendeta bahwa dikatakan kalau kamu makan buah itu kamu tidak akan mati wah ini pernyataan setan ini kira-kira dalam aplikasi kehidupan kita sekarang ini masih mungkin terjadi gak nih pendeta dengan statement mungkin saya gak tahu dikatakan kalau kamu sedikit-sedikit aja korupsi nanti kan kamu punya tujuan mulia hasil uang korupsi kamu membagikan kepada orang-orang yang kesusahan kepada orang miskin banyak orang bersembunyi dibalik kesalahan untuk hal yang baik ya nah apakah ada pernyataan-pernyataan dari setan yang masih terjadi di zaman kita sekarang ini seperti yang dia katakan kepada hawa kamu tidak akan mati nah gimana nih tanggapannya pendeta wah ini adalah satu hal yang memang sejak semula menjadi satu poin utama ya satu poin utama yang berhubungan sekali dengan apa yang setan katakan sebelum setan berkata tentang apa kamu sekali tidak akan mati dikatakan apa juga kamu akan menjadi seperti Allah coba kita lihat bagaimana sifat daripada Allah apa the nature of God salah satu sifat daripada Allah adalah sifat kekekalan daripada Allah itu Allah adalah kekal dia tidak dapat mati dia adalah Allah kehidupan dan dia tidak dapat dipunuh dia tidak dapat dimatikan dan inilah satu yang dinyatakan kamu kamu akan apa kamu akan menjadi seperti Allah ya dan sekali-kali kamu tidak akan mati jadi pada saat ditawarkan untuk menjadi seperti Allah yang ditawarkan juga adalah apa kekekalan daripada Allah itu akan menjadi bahagianmu kamu akan memiliki kekekalan seperti Allah dan ini adalah satu penipuan dan kebohongan yang sudah pertama-tama kali diberikan kepada Adam dan Hawa pada bulannya dan telah menjadi kebohongan sampai kepada kita pada saat ini bahwa kita akan selalu abadi tubuh kita mungkin boleh mati tetapi jiwa kita katanya our soul dikatakan itu tidak akan pernah apa tidak akan pernah mati padahal Alkitab berbicara tentang apa bahwa jiwa itu sedang sesungguhnya berbicara tentang apa satu kesatuan dari manusia itu sendiri jiwa itu berbicara tentang apa tentang manusia secara manusia utuh dan Alkitab juga berbicara tentang jiwa yang apa yang dapat mati misalnya Anda bisa baca dalam YSK 18 YSK 18 katakan sungguh semua jiwa aku punya bahasa Inggrisnya soul atau di international version katakan everyone itu berbicara tentang manusia a person tapi bahasa Indonesia gunakan kata jiwa YSK 18 sungguh semua jiwa aku punya baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya dan orang yang berbuat dosa itu orang itu menuju kepada ayah atau anak dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati jadi seringkali kita berbicara jiwa dalam konteks berapa orang seperti Alkitab New International Version bicara jiwa itu orang jadi berapa orang yang dibaptis berapa jiwa yang baptis berapa orang yang kehilangan mati kehilangan jiwanya ini jumlahnya jadi jiwa itu berbicara tentang orang dan Alkitab berbicara dalam YSK 18 bahwa jiwa atau orang itu yang harus mati atau dapat mati tapi inilah tawaran setan katakan kamu akan jadi seperti Allah kamu tidak akan mati jiwamu akan melayang-layang jiwamu akan melayang-layang jadi ini dan itu yang akan mengganggu orang lain dan lain sebagainya itulah yang satu kebohongan yang sudah sejak semula setan berikan kepada manusia baik baik berarti memang pencobaan yang dimaksud adalah bahwa disini berbicara mengenai spiritisme pencobaan setan bahwa kamu tidak akan mati jiwa kita melayang-layang kita sebutnya arwah atau hantu kalau saya dari kecil taunya ada hantu katanya itu menjadi apa itu salah satu sesuatu yang bisa menyesatkan pikiran kita dan itu memang masih terjadi makanya seperti pendeta katakan itu kita harus kembali kepada firman Tuhan yang boleh menjawab semuanya itu nah pendeta berbicara mengenai kata kunci dari pelajaran kita yaitu kematian ya pada sahabat ini dikatakan bahwa siapa sih sebenarnya yang menciptakan kematian ini pendeta Allah atau setan dan yang kedua dikatakan kematian itu sebenarnya kutuk atau berkat pendeta ada dua pertanyaan mungkin pendeta boleh langsung berikan jawabannya jadi dengan katakan kematian itu terjadi adalah akibat konsekuensi utama daripada dosa ayat-ayat yang kita sudah bacakan dari kitab Roma dan upah dosa adalah apa ya maut oleh sebab dosa telah masuk maka maut juga telah masuk kematian juga apa ya masuk jadi kematian itu bukan dari Allah siapa yang memulaikan dosa di alam semesta ini tidak lain tidak bukan hanya setan setan memulaikan dosa dan oleh sebab dosa itu ada apa ya ada kematian jadi bukan Tuhan Tuhan datang Yohanes 10 dan 10 Yesus datang untuk memberikan hidup dan kehidupannya apa ya yang penuh dan kematian Yesus di kayu salib agar supaya dia dapat memiliki apa ya dapat mengalahkan maut jadi Allah kita bukan Allah kematian dia adalah Allah kehidupan dan pada saat dosa dan maut itu datang ke dalam dunia ini dia adalah solusi daripada dosa atau maut sehingga kita tidak perlu lagi takut akan kematian kita tidak perlu takut akan kematian nah pertanyaan yang kedua apakah kematian itu berkat atau kutub ya berkat atau kutub kita sudah melihat bagaimana ini adalah akibat daripada apa ya akibat daripada dosa ya kita adalah itu adalah akibat daripada dosa nah yang harus kita lihat ini kematian yang bagaimana Alkitab berbicara tentang dua kematian Alkitab berbicara seperti kita sudah baca Roma 6 upah daripada dosa adalah maut itu sedang berbicara tentang maut kematian yang kekal untuk selama-lamanya kematian upah dosa kematian yang kekal tetapi Alkitab juga berbicara tentang akibat-akibat dosa yaitu kematian yang pertama Alkitab berbicara tentang dua kematian kematian yang pertama dan kematian yang kedua yang kematian kedua adalah upah dosa kematian yang pertama adalah akibat-akibat dosa kematian pertama Itu dapat kita alami Dapat kita alami Semua orang akan alami Kalau kita tidak melihat kedatangan Yesus yang kedua kali Kalau kita melihat kedatangan Yesus yang kedua kali Maka kita tidak akan Masuk kepada kematian yang pertama Dan kalau kita Itu orang setia tentunya Yang tidak mati di kematian pertama itu Tentunya akan tidak pernah mengalami kematian Itu kalau kita beruntung pada saat Masih hidup saat Yesus datang Tetapi akibat dosa itu Kita sakit Kita menderita, kita mati Tetapi seperti kita lihat dari pelajaran firman Tuhan Katakan bagaimana kita pada saat Yesus Datang di kali yang kedua Kita akan dibangkitkan kalau kita adalah umat-umat Tuhan yang setia Untuk masuk dalam kerajaannya Untuk selama-lamanya hidup dengan dia Jadi ada kematian yang pertama Yang kita dapat alami Kalau kita tidak hidup sampai Yesus datang di kali kedua Kita dapat alami akibat-akibat dosa Dan kadang-kadang Kematian oleh sebab Kita dalam keadaan berdosa Dalam akibat-akibat dosa itu Dapat menjadi solusi yang Tuhan Ijinkan terjadi pada kita Saya misalnya Kalau saya mendapatkan Memiliki penyakit yang Terminal cancer dan lain sebagainya Mungkin yang terbaik Walaupun saya tidak harus yutanasi Untuk bulu diri dan lain sebagainya Tetapi kematian itu dapat menjadi apa? Menjadi satu Apa ya? Menjadi hal yang dapat seperti Wahyu katakan berbahagia Orang yang mati di dalam Tuhan Karena apa? Dia dapat beristirahat Dari segala apa? Masalah penderitaannya mungkin Dan hal-hal lainnya di dalam dunia ini Dapat menjadi orang yang berbahagia Jadi kalau kita mati dari kematian yang pertama Akibat-akibat dosa Kita dapat menjadi orang yang mati Dalam kondisi berbahagia Karena kita sudah dapat beristirahat sementara Di dalam Tuhan Menanti kedatangannya yang kedua kan Terima kasih Amen Ini bagus sekali Allah kita adalah Allah yang hidup Ini satu kalimat yang statement yang baik Apa buktinya? Karena pada waktu Yesus disalitkan mati Dan dia bangkit pada hari Betul ya pendeta ya Dia bangkit pada hari minggu Dan itulah bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup Dan seperti pendeta Rantung katakan Kita sebenarnya tidak perlu khawatir mengenai Kematian seperti pelajaran sekolah sahabat kita Karena ada janji pengharapan Seperti judul besar dalam pelajaran sekolah sahabat ini Bahwa kita akan apa? Bangkit dan dihidupkan kembali Dan kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Oh indahnya kalau kita hidup bersama dengan Tuhan di surga nanti Pendeta Saya akan sedikit membaca pertanyaan dari pemirsa Yang sudah masuk Nah ini pertanyaannya Kalau saya sendiri tidak suka sih Pertanyaan ini pendeta Bolehkah kita menonton film horor pendeta Kalau saya paling takut pendeta Tidak bakal saya mau nonton ini Ada banyak sekali di televisi dan juga bioskop-bioskop Kebenaran kita orang Atman tidak menonton bioskop ya Jadi Menonton film horor itu sebenarnya boleh apa enggak sih pendeta Nah silahkan pendeta Jadi Firman Tuat saja Langsung saya kepada jawaban Firman Tuat Segala sesuatu yang baik Segala sesuatu yang mulia Pikirkanlah itu Dengan kita lanya Firman Tuat berbicara seperti hal itu Jadi seperti orang dunia sendiri katakan Garbage in garbage out Kalau yang kita masukkan dalam pikiran kita adalah hal-hal yang Sampah Maka yang keluar juga adalah hal-hal yang apa ya Hal-hal yang sampah Dan kalau apa itu yang dimasukkan dengan hal-hal yang sampah Hal-hal yang sampah adalah hal yang tidak memuliakan Tuhan Yang tidak membawa kita dalam satu hubungan kita dekat dengan Tuhan Dan kalau kita melihat bagaimana film-film horor yang berbicara tentang keadaan manusia Kebakaan jiwa Yang kita tetap masih bisa hidup Bisa balas dendam kepada orang yang membunuh kita dan lain sebagainya Kita menjadi pocong lompat-lompat Bikin-bikin takut Itu kan kita sedang mempromosikan apa yang setan lakukan ya Atau setan kebohongan setan yang kita sedang promosikan dan kita sedang terima Dan pada saat kita terus menerus menerima kebohongan-kebohongan yang setan berikan Maka kita terindoktrinisasi Kita akan akhirnya menerima semua itu sebagai satu kebenaran Dan ujung-ujungnya kita menjadi seperti apa yang setan ingin untuk terjadi pada kita ya Untuk mengikuti segala dusta dan kebohongan yang dia miliki Jadi bagi saya Apa saja yang baik Apa saja yang mulia Apa saja yang membawa kita untuk memiliki satu hubungan lebih dekat dengan Tuhan Itu yang kita buat Ya bukan nonton-nonton film horror Jadi jangan Jangan kita nonton-nonton film horror ya Itu yang dapat saya sampaikan Baik Terima kasih prieta Ini jawabannya sudah jelas dan tegas Ya Karena yang menjawab Bukan pendeta rantung ini pendetanya Tetapi Alkitab Firman Tuhan yang menjawab ya Nah ada pertanyaan yang berikut juga yang masuk pendeta Nah saya juga kurang mengerti nih Mungkin ini jadi tambahan informasi buat saya Near death experience Apakah itu pendeta? Nah ini pertanyaan saya juga Apakah itu near death experience? Apakah ini selaras sesuai dengan ajaran Alkitab tentang keadaan orang mati? Nah silahkan Jadi kebetulan saya sedang pada saat Sedang satu minggu ini berbicara Saya memiliki satu buku yang ditulis oleh Jacques Ducant ya Through the Valley of the Shadow The Near Death Experience Under Scientific, Philosophical, and Biblical Scrutiny Jadi ini berbicara tentang secara lebih spesifik dan dihubungkan juga dengan Alkitab tentang near death experience Jadi orang-orang yang sepertinya seperti sudah mati suri Jadi keadaan mereka itu seperti mati suri Ada yang katakan pada saat itu mereka apa? Melihat seperti terang dan lain sebagainya ya Jadi mereka melihat seakan-akan mereka sedang memiliki jiwa yang lain-lain Ada yang katakan mereka seakan-akan melihat tubuh mereka dan mereka sedang keluar dari dalam apa? Dari dalam tubuh tersebut ya Dan kita mengetahui ya Bahwa dari apa yang ditulis oleh buku ini Dan kita semua yang suka juga mungkin membaca Membaca buku-buku ilmu pengetahuan Bahwa kehidupan-kehidupan kita Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat dalam dunia ini Itu adalah selalu dapat dituntun oleh alam bawah sadar kita Jadi ada hal-hal yang kita, mungkin hal-hal yang kita lakukan Itu sebenarnya sudah dibentuk dari alam bawah sadar Apa artinya alam bawah sadar itu? Itu adalah segala pengetahuan-pengetahuan yang kita akumulasi Hal-hal yang sudah tersimpan dalam memori kita Yang mana itu berdasarkan pengalaman-pengalaman kita Pendidikan kita dan lain sebagainya Termasuk juga mungkin film-film, buku-buku dan lain sebagainya Yang kita sudah masukkan Yang sudah membentuk siapa kita Dan menyiapkan kita untuk bertindak secara apa? Secara cepat Karena seringkali dalam kehidupan ini Kita harus memiliki keputusan-keputusan yang harus kita lakukan secara cepat Dan itu seringkali kita mengambil keputusan Karena adanya alam dalam bawah sadar kita Alam psikai kita Yang menuntun kita untuk memberikan keputusan tersebut Jadi, yang kita dapat lihat tentang near-death experience Adalah orang-orang yang menjelang Seperti mati suri Mereka mungkin seperti akan-akan sudah berhenti bernafas Tapi kemudian bisa dengan alat-alat yang Dokteran dan lain sebagainya Mereka kemudian hidup kembali Lalu kemudian mereka menceritakan pengalaman mereka Dan sekali lagi Pengalaman-pengalaman mereka itu Bukan berdasarkan apa yang Alkitab ajarkan Alkitab, saya tidak tahu apa Kita memiliki waktu Alkitab berbanyak kali berbicara tentang Keadaan orang yang dalam keadaan apa Yang sudah mati Berbicara tentang keadaan mereka seperti tidur Seperti Yesus sendiri berbicara bagaimana mereka itu seperti tidur Ayub penghutbah Dan banyak sekali kitab-kitab Ayat dalam kitab firman Tuhan katakan Bahwa mereka tidak mengetahui apa-apa Kemuliaan daripada keluarga mereka Maupun kemalangan keluarga mereka Mereka tidak bisa mengetahui Orang yang mati bagaikan orang tidur Tidak tahu apa-apa Dan itulah ajaran Alkitab Itulah ajaran yang Alkitab Pada saat kita mati Kita tidak tahu apa-apa Kita bagaikan tertidur Tetapi pada saat itu Pada saat orang-orang yang memiliki pengalaman Saya tidak katakan Mereka sudah berbohong Tidak, mungkin mereka tidak berbicara hal yang berbohong Tentang pengalaman mereka Tetapi kita juga dapat melihat Bahwa pada saat mereka berada dalam satu situasi Mereka belum mati Hampir mati Tetapi kemudian Segala sesuatu Memori Dan lain sebagainya Itu yang ada dalam pikiran mereka Itu apa Pada saat mereka sadar kembali Maka itulah yang dimanifestasikan Menjelang kematian Ataupun pada saat mereka berada dalam keadaan Yang mati suri tersebut Dan itulah yang kemudian mereka sampaikan Tetapi pertanyaannya Apakah itu kebenaran Alkitab Apakah yang manusia alami Dengan segala Alam bawah sadar Mereka yang kemudian mereka nyatakan Apakah itu merupakan satu kebenaran Ataukah kebenaran kita itu adalah firman Tuhan Jadi mari kita lihat Kesaksian manusia Manusia yang jatuh dalam dosa Manusia yang dapat bersalah Manusia yang mungkin terlalu banyak Nonton film horror Dan lain sebagainya Atau firman Tuhan Firman Tuhan yang harus kita ikuti Yang harus kita agungkan Atau kita apa Menjadi penuntun bagi kita Itulah pertanyaannya Jadi kalau kita berpikir bahwa Orang-orang yang mengambil Mencatat kesimpulan pengalaman mereka Dengan near death experience Kalau itu Anda pikir itu merupakan satu Firman Tuhan Ya maka kita harus Apa ya Kita tidak bisa berargumentasi Dengan Anda yang berpikir Itulah menjumpakan satu kebenaran Bagi saya Kebenaran itu adalah Alkitab atau firman Tuhan Terima kasih Baik Terima kasih pendeta Jadi dan pendeta sudah memberikan Satu juga Kalimat mengenai kehidupan orang Setelah mati Nah ini juga satu hal yang penting pendeta Mungkin pendeta boleh kupas sedikit lagi Karena masih banyak Sahabat-sahabat kita Atau mungkin juga kita semua Yang berpikiran Orang mati itu pergi langsung Ke rumah Bapak di surga pendeta Nah ini satu pelajaran Atau doktrin Alkitab Yang sangat penting Yang harus kita ketahui Sebenarnya apa yang terjadi Pada waktu orang itu mati Ya apakah dia benar Dia pergi ke sisi Bapak di surga Atau bagaimana Supaya kita mendapat Tadi sebenarnya sudah sempat singgung Tapi kita coba lebih detail sedikit Supaya orang mendapat satu pencerahan Bahwa Alkitab yang mengatakan ini Bukan pendeta rantung yang katakan Bahwa ini loh Keadaan orang mati Yang terjadi sebenarnya Silahkan pendeta Oke Mari kita mulai Pada saat orang mati Apa yang biasanya kita tuliskan ya Turut luka cita Atau kita katakan apa R.I.P ya Rest in peace Beristirahat di dalam apa Dalam damai ya Beristirahat dalam damai Dan pada saat kita melihat Di dalam Masmur 13 Ayat 3 Itu apalagi bahasa Inggrisnya Itu berbicara sleep in death Kematian apa Itu bagaikan orang yang tertidur Dalam kematian ya Masmur 13 Pada saat Raja Daud mati Dikatakan dalam satu Raja-Raja 2 X 10 Dikatakan dia mendapat rest Mendapat perhentian Dan Yesus sendiri Yesus sendiri dalam Yohanes 11 Kita melihat Yohanes 11 Pada saat dia mendapat kabar Bahwa Lazarus bahkan sudah mati Yesus katakan apa Dalam Yohanes 11 Ayat 12 sampai 14 Dikatakan apa Mari kita Maksud kita pergi Aku akan pergi Karena saudara kita Lazarus telah tertidur Tetapi aku pergi ke sana Untuk membangunkan dia Dari tidurnya Yohanes 11 ayat 11 Lalu murid-murid Dikatakan Oh dia udah mati Tuhan Lalu dia katakan Oh ya Yang Yesus maksudkan Kemudian dalam Yohanes 11 ayat 13 Tetapi maksud Yesus Yalah tertidur Dalam arti apa Mati Jadi kematian itu Digambarkan Bahkan oleh Yesus sendiri Bagaikan orang yang dalam keadaan apa Tertidur Orang yang tertidur Tertidur pulas Rest in peace Dalam apa Dalam kedamaian Dalam kedamaian Tidak ada Tidak ada lagi yang Dia dapat pikirkan Dan inilah yang dinyatakan oleh apa Di dalam Alkitab Masmur 146 Ayat 4 Masmur 146 Ayat 4 Katakan Apabila nyawanya melayang Apabila dia mati Ia kembali ke tanah Dan pada hari itu juga Lenyaplah Maksud Maksudnya Tidak ada lagi maksud Apa yang maksudnya Artinya Pengkhutbah 9 Ayat 5 sampai 6 Katakan apa Karena orang-orang yang hidup Tahu bahwa mereka akan mati Tetapi orang yang mati Tidak tahu apa-apa Tidak ada lagi upah Bagi mereka Bahkan kenangan kepada mereka Sudah lenyap Ayat 6 Pengkhutbah 9 ayat 6 Baik kasih mereka Maupun kebencian Dan kecemburuan Mereka itu sudah lama hilang Jadi pada saat mereka mati Tidak ada lagi kebencian Tidak ada lagi kecemburuan Tidak ada lagi kasih Nah kalau kita masuk ke surga Pada saat kita mati Oke Kebencian hilang di surga Kecemburuan hilang Tapi bagaimana dengan kasih kita Apakah kita tidak lagi memiliki kasih di surga Sehingga kita tidak bisa mengasihi Tuhan di surga Itu hati-hati ya Itu sebabnya Pada saat kita mati Kita bukan berada di surga Kita berada di bumi 1 Thessalonica 4 berkata Nanti pada saat tanda dibunyikan Maka orang yang mati dalam Tuhan itu Akan dibangkitkan Dan bersama-sama dengan yang hidup Akan naik ke dalam kerajaan surga Kitab 2 Korintus juga berbicara tentang hal yang sama Kenapa? Karena kita tidak berada dalam kerajaan surga saat kita mati Ayub 14 ayat 11 Ayub 14 ayat 11 katakan Anak-anak orang yang mati Ini berbicara tentang orang yang mati ya Anak-anaknya menjadi mulia Tetapi ia tidak tahu Atau mereka menjadi hina Tetapi ia tidak menyadarinya Jadi orang yang mati tidak tahu Kalau saya mati Lalu saya di surga Oke lah Kalau anak saya Istri saya Baik-baik Tetapi bagaimana tiba-tiba Kalau saya di surga Saya lihat anak saya ini Kok jadi pengguna narkoba Kok istri saya sekarang Mau menikah dengan orang yang membunuh saya Mungkin pada saat itu ya Apa kita akan rest in peace Di surga Melihat hal tersebut Itulah sebabnya Ayub 14 ayat 11 katakan Kita tidak tahu apa-apa Karena kalau kita tahu Apa yang terjadi di bumi Saat kita di surga Maka kita bukannya Rest in peace Kita stress Di surga itu kita stress Di surga kita stress Itulah sebabnya Pada saat Yesus Membangkitkan Lazarus Dia katakan apa Lazarus keluar Keluar dari dalam kubur Dia tidak katakan Lazarus turun dari surga Pada saat Lazarus mati Jadi keadaan kita Seperti yang kemudian Yang saya katakan tadi Kita hanya akan Dibangkitkan Kita dari debu tanah Dari tanah kita akan kembali Menjadi tanah Artinya kita apa Mati Segala suatunya hilang Tidak ada bicara tentang jiwa Yang melayang-layang Dan lain sebagainya Itu merupakan satu kesatuan Yang pergi kembali kepada Allah Itu adalah Nafas hidup yang Allah berikan Nafas yang ini Kembali kepada Allah Yang memberikan kita kehidupan Tetapi kita Pikiran-pikiran kita Keinginan-keinginan Kemauan kita Semuanya Berada di dalam kubur Hingga kedatangan Yesus Yang kedua kali Pada saat dia datang Seperti satu Thessalonica empat katakan Disitulah kita akan Dibangkitkan Untuk masuk dalam Kerajaan surga Hidup selama-lamanya Dengan Tuhan Amin Terima kasih peneta Untuk jawabannya Kembali Ini jelas Dan firman Tuhan Yang katakan Bagaimana keadaan Orang setelah mati Nah peneta Inilah pertanyaan Terakhir Mengenai aplikasi Dalam kehidupan kita Dari pelajaran kita Pada sahabat yang indah ini Bahwa dikatakan Upah dosa Adalah maut Atau Dengan kata lain Upah dosa Adalah kematian Jadi kematian itu Didapatkan oleh Karena dosa Nah Sekarang aplikasi kehidupannya Buat kita nih peneta Kita hidup Di dalam dunia Yang penuh dosa Bahkan mungkin juga Kita bisa merasakan Dampak dari dosa-dosa itu juga Nah bagaimana sikap kita Di dalam kehidupan kita Pemirsa Saya dan kita semua Pada saat ini Peneta Silahkan peneta Jadi sikap kita adalah Bahwa kita tidak perlu Khawatir dengan Kematian itu sendiri Ya Karena Yesus telah datang Dia telah mati Tapi juga dia telah apa ya Dibangkitkan Jadi apapun mungkin Tantangan yang kita hadapi Bahkan tantangan Akan atau ancaman Kematian itu sendiri Kalau kita sudah menerima Yesus Sebagai juru selamat ya Maka kepada kita Sudah Dijanjikan Kehidupan kekal itu Sudah dijamin Kehidupan kekal Karena Yesus yang sedang Duduk di samping Kanan Allah Untuk memastikan Kita yang telah menerima Dia Untuk tetap hidup Di dalam kebenarannya Untuk dapat masuk Kedalam kerajaannya Jadi kita tidak perlu khawatir Kita tidak perlu takut Akan kematian itu sendiri Ya yang mungkin Kita akan alami Kalau Yesus belum datang Saya akan dapat alami Tetapi yang terpenting Adalah bukan kita mati Akibat-akibat dosa Jangan sampai kita mati Karena upah dosa Karena itulah Kematian yang kekal Ya Itulah yang harus kita hindari Jadi bagaimana caranya Hidup terus bersama-sama Dengan Tuhan Berada di pihak Tuhan Menurut kendaknya Yang dilandasi oleh Kasih kita Kepadanya Dan pada saat itulah Dia juga akan memberikan Kekuatan kepada kita Supaya kita dapat memiliki Kehidupan yang dia sudah Berikan kepada kita Terima kasih pendeta Rantung Dan tentunya saat ini Kurang lengkap Kalau kita tidak mendengarkan Closing statement Pelajaran kita Kematian dalam dunia Yang berdosa Supaya pemirsa Yang sudah mengikuti dari tadi Mungkin paling tidak Closing statement inilah yang diingat Kalau mungkin karena terlalu panjang Tadi pendeta Kita pembahasnya Tapi closing statement ini Yang boleh selalu diingat Oleh saya pendeta Dan para pemirsa Yang ada di rumah Silahkan closing statementnya pendeta Closing statementnya adalah bahwa Allah adalah Allah kehidupan Allah adalah Allah yang kasih Dia tidak menghendaki kematian Dia tidak menghendaki kemalangan Dia bukan sumber Daripada Kemaut atau kematian itu Karena dia adalah Allah kehidupan Yang telah memberikan kehidupan Dan memberikan solusi Kehidupan kepada kita Kita akan menutup Diskusi pelajaran Alkitab kita pada Sahabat hari ini Kami undang pendeta Rantung Untuk melayangkan doanya Silahkan pendeta Mari kita bersatu dalam Bapak yang melukasi Dalam tahta kerjaan surga Terima kasih Karena pada pagi hari Waktu Indonesia Malam hari Waktu Amerika ini Kami tetap dapat Datang kepadamu Dapat memperoleh Kekuatan dari firmanmu Jaminan Walaupun kematian Ini adalah bagian Yang tidak terelakan Dari kehidupan kami Di dalam dunia Yang penuh dengan dosa ini Tetapi engkau adalah Allah kehidupan Engkau bukan sumber kematian Engkau tidak menghendaki dosa Dengan akibat Akibat dosa Dan upah dosa itu Kematian Tetapi engkau telah Memberikan Yesus Kristus Agar kami dapat Memiliki kehidupan Yang penuh Di dalam engkau Tuntunlah kami Tuhan Tuntunlah agar kami Tetap berjalan Bersama-sama dengan engkau Kami tetap dapat Dikuatkan oleh firmanmu Yang menjadi penuntun Bagi kaki kami Menuntun dalam Kehidupan kami Sehingga kami tidak Pernah ditipu Dan tidak pernah Dibohongi Oleh Bapak penipu Yaitu setan Tuhan Biarlah Kekuatan dari surga Akan selalu menuntun Kita semua Hingga marah nata Inilah doa dan permohonan Yang hamba-hamba dan Yesus Kristus Tuhan dan diselamatkan Amin Baik Terima kasih Beneta Stephen Rantung Untuk pembahasan yang telah dibawakan Sampai baku dapat ulang Di dalam pelayanan berikutnya Beneta Tuhan berkati Baik pemirsa Baik pemirsa yang ada di rumah Sekali lagi diingatkan Kalau saudara rindu Mempunyai buku ini Saudara boleh Menelpon call center Daripada Hope Channel Indonesia Atau saudara boleh tulis Di kolom Akun media sosialnya Di Youtube dan Facebook Saudara akan dapatkan Buku ini Akan segera dikirim oleh Tim kami di Hope Channel Dan pastikan Sabtu depan Sahabat depan Saudara mengikuti kembali Ibadah sahabat ini Karena diskusi Pelajaran Alkitab kita Pada sabtu depan Berbicara mengenai Memahami Sifat manusia Ini satu topik Yang akan sangat menarik juga Oleh karena itu Pastikan saudara boleh Mengikuti ibadah Pada sabtu Atau sabat depan Akhir kata Saya Elios Mampo Tuhan berkati kita semua Dan saya kembali Kepada MC Tuhan pimpin Tuhan pimpin Tuhan pimpin Tuhan pimpin Tuhan pimpin Sepanjang jalan Amat senang Amat senanglah hatiku Amat senanglah hatiku Dan hilanglah ketekutan Dan karena Tuhan pimpin Tuhan pimpin Tuhan yang menjaga Tuhan pimpin Tuhan pimpin Tuhan pimpin Tuhan pimpin Tuhan pimpin aku Dengan setia ku turut dia Karena Tuhan pimpin aku Bila kerja ku selesai Dan aku sudah lama menang Tidak ku takut maut lagi Bila ku tiba di seberang Tuhan pimpin, Tuhan pimpin Tangan Tuhan pimpin aku Dengan setianku turun dia Karena Tuhan pimpin aku Tuhan pimpin, Tuhan pimpin Tangan Tuhan pimpin aku Dengan setianku turun dia Karena Tuhan pimpin aku Karena Tuhan pimpin aku Terima kasih kepada Bapak Leo Sumampau Dan juga Pendeta Stefan Rantung Yang telah memimpin acara sekolah sahabat kita Pada sahabat ini Kami ucapkan juga terima kasih Atas lagu pujian yang telah dibawakan oleh Saudara Rizky Tumilanto Pada kesempatan yang indah ini Mari kita persiapkan hati kita Untuk mendengarkan pelayanan perorangan Yang akan dibawakan oleh Pendeta Rizky Tumilanto Kami persilahkan Salam sejahtera Selamat sahabat Pemirsa Ops Channel Dimanapun saudara berada Pada saat ini Dalam sesi pelayanan perorangan Saya mengajak saudara Untuk membuka Alkitab Di dalam Matius Pasal 5 Ayatnya ayat ke-16 Matius Pasal 5 Ayat ke-16 Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut Demikianlah Hendaknya terangu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di surga Yesus merindukan para pengikutnya Untuk menyatakan Terang kasih dan kebenarannya Lewat kehidupan para pengikutnya Sehingga orang lain boleh melihat Perbuatan baik para pengikut Yesus Dan mereka memuliakan Bapak di surga Ada satu kisah Saya rindu untuk angkat Pada sesi pelayanan perorangan Pada kesempatan ini Dikisahkan tentang seorang nenek Yang sedang sakit Ia hidup seorang diri Sebab nenek ini Tidak memiliki suami lagi Beberapa waktu yang lalu Suaminya telah meninggal Dan nenek ini Tidak memiliki anak Ketika nenek ini jatuh sakit Dia tidak dapat merawat dirinya sendiri Dia hanya tidur di tempat tidur Dan merinti kesakitan Sementara nenek ini merinti kesakitan Lewatlah seorang ibu Yang merupakan tetangga daripada nenek ini Ibu tersebut hendak kembali ke rumahnya Tetapi ibu ini mendengar Sebuah rintihan Dan dia Tidak melanjutkan perjalanannya Ia segera Singgah Di rumah Nenek tersebut Ibu ini membuka pintu itu Dan dia mendapati Nenek ini dalam keadaan yang Tak berdaya Hanya merinti kesakitan Nenek ini membutuhkan Pelayanan Ibu tersebut tidak pikir banyak Ia segera melayani nenek tersebut Merawatnya Memasakkan Bubur Dan memberi makan Kepada nenek ini Setelah itu Ibu ini membersihkan rumah Daripada nenek tersebut Dan menemani nenek yang sakit ini Untuk beberapa jam Setelah ibu itu melihat Kondisi daripada nenek ini Sudah lebih baik Ia mengatakan Nenek Saya segera pulang Ke rumah Dan Sewaktu-waktu saya akan kembali Untuk menjenguk Nenek di tempat ini Ibu ini pulang Dan Keesokan harinya Ibu ini datang Ketika ia datang Nenek tersebut Sudah dalam kondisi Yang lebih baik Nenek itu sudah Sehat Dan boleh duduk Nenek ini kemudian Mengatakan kepada Ibu tersebut Dengarkan Anakku Kemarin Saya sakit Dan Yesus telah datang Ke rumah saya Melayani saya Memberikan pertolongan Merawat saya Memasakkan bubur Dan membersihkan rumah saya Pemirsa Yang dikasih Tuhan Nenek yang sedang sakit Melihat Yesus Dalam kehidupan Ibu tersebut Nenek ini melihat Pelayanan Kasih Dari ibu tersebut Nenek ini melihat Bagaimana Kasih Kristus Nyata Di dalam Kehidupan Dari ibu tersebut Saudaraku Saat ini Dunia Sedang larut Di dalam Kompetisi Role materialistis Dan egoistis Dibutuhkan Putra putri Allah Yang senantiasa Hidup Di dalam Kasih Kepada setiap orang Menyatakan Kepedulian Menolong Orang-orang Di dalam Kesulitan Dan mereka Boleh Melihat Suatu perbuatan Baik Dari Anak-anak Tuhan Dan mereka pun Memuliakan Tuhan Yang kita Sembah Alan White Menuliskan Di dalam Membina Keluarga Sehat Halaman 123 Alinia Kedua Sebagai berikut Metode Yesus Saja Yang akan Memberi Keberhasilan Sejati Dalam Menjangkau Manusia Al masih Bergaul Dengan Manusia Sebagai seorang Yang menginginkan Kebaikan Mereka Ia menunjukkan Rasa Simpatinya Terhadap Mereka Melayani Kebutuhan Mereka Memenangkan Kepercayaan Mereka Lalu Ia Memanggil Mereka Ikutlah Aku Ketika Setiap Anak-anak Tuhan Menghidupkan Metode Yesus Senantiasa Memiliki Simpati Kepada Orang-orang Yang mengalami Masalah Mengalami Kesulitan Di sekitar Kita Dan Melayani Kebutuhan Mereka Memenangkan Kepercayaan Mereka Dan berkata Ikutlah Sudara Di sekitar Kita Ada Begitu Banyak Orang Yang Sedang Dalam Kesulitan Nyatakanlah Kasih Kristus Lewat Kehidupan Sudara Apakah Di tempat Kerja Apakah Di sekolah Di lingkungan Dimana Sudara Berada Atau Apakah Sudara Sedang Berada Di Atas Kereta Bus Atau Sementara Dalam Perjalanan Nyatakanlah Kasih Kepedulian Kepada Setiap Orang Biarlah Yesus Dimuliakan Lewat Kehidupan Adakah Yesus Dapat Dilihat Oleh Orang Lewat Kehidupan Sudara Dan Saya Dan Biarlah Nama Tuhan Yang Senantiasa Dimuliakan Di dalam Nama Yesus Amin Bisik doa Waktu Pagi Dan Doa Hari Siang Bisik Doa Malam Sunyi Agar Agar Hatimu Senang Mungkin Yesus Datang Pagi Pagi Atau Atau Pagi Hari Siang Mungkin Datang Malam Sunyi Agar 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 Hatimu Senang Agar Waktu Pagi Ya Tuhan Agar Anda . Tuhan Amin SDI Tuhan Tuhan Terima kasih Dalam pimpinannya Bisik doa waktu pagi Terpujilah nama Tuhan Atas pelayanan perorangan yang telah dibawakan oleh pendeta Haryanto Pahingi Dan juga lagu pujian yang telah dibawakan oleh Gaby Haflar Selanjutnya Kita akan mendengarkan bacaan dan doa dorongan persembahan Kita pada sabat ini akan dibawakan oleh pendeta Edward Belbet Dipersilakan kepada pendeta Shalom Dan selamat hari sabat Kepada pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada Kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang sungguh sangat baik dalam hidup kita Ia senantiasa Mengaruniakan Hal-hal yang terbaik dengan limpahnya Sepanjang waktu yang telah berlalu Hal ini menunjukkan Kepada kita betapa Berharganya kita bagi dia Ia senantiasa memberikan Segala kebutuhan kehidupan kita setiap hari Hal ini memberikan kepada kita Penjelasan bahwa Allah kita Ingin juga Agar umatnya bertindak yang sama Allah ingin Umat-umatnya Pada hari ini Menunjukkan kesetiaannya Menunjukkan kasihnya Melalui sebuah tindakan Dalam sebuah peristiwa Dalam Alkitab Dituliskan Kepada kita Ketika Yesus Memberi makan Lima ribu orang Kisah ini Ditulis Oleh Keseluruh Penulis Kitab Injil Baik Matthew Markus Lukas Dan juga Yohanes Di dalam kisah itu Menunjukkan Bahwa Yesus Sanggup Memberikan berkat Hingga Berkelimpahan Dengan Caranya Ketika itu Murid-murid Mendapat perintah Untuk Memberi orang banyak itu Makan Sebab makan Adalah Menjadi kebutuhan Bagi orang-orang banyak Pada saat itu Dalam Matthew 14 Ayat 16 Tetapi Yesus Berkata Kepada mereka Tidak perlu Mereka pergi Kamu Harus Memberi Mereka makan Perintah ini Justru Memberikan Sebuah Kegelisahan Bagi murid-murid Pada saat itu Perintah Yang Yesus Berikan Pada saat itu Memberikan masalah Bagi para murid Mari sama-sama kita Melihat Bagaimana Kisah ini Terjadi Yohanes 6 Ayat 7 Hingga 9 Memberikan sebuah Penjelasan Bagaimana Murid-murid Yesus Pada saat itu Sedang Memiliki Masalah Atas Perintah Yang diberikan Kepada mereka Yohanes 6 Ayat 7 Jawab Filipus Kepadanya Roti Seharga 200 Dinar Tidak Akan Cukup Untuk Mereka Ini Sekalipun Masing-masing Mendapat Sepotong Kecil Saja Kita Lihat Filipus Dia Melihat Hanya Kepada Masalah Dia Tidak Melihat Kepada Siapa Yang Memberi Perintah Filipus Lebih Mengarahkan Kepada Jumlah Uang Yang Harus Dikeluarkan Namun Berbeda Dengan Murid Yang Lainnya Di Ayat Yang Kedelapan Dan Ayat Yang Kesembilan Dalam Kitab Yohanes 6 Mengatakan Seorang Dari Murid-muridnya Yaitu Andreas Saudara Simon Petrus Berkata Kepadanya Disini Ada Seorang Anak Yang Mempunyai Lima Roti Jelai Dan Dua Ikan Tetapi Apakah Artinya Itu Untuk Orang Sebanyak Ini Usaha Yang Dilakukan Oleh Andreas Dia Berusaha Mencari Bila Mana Ada Sesuatu Yang Bisa Dijadikan Makanan Bagi Orang Banyak Itu Namun Andreas Pun Juga Berpikir Dengan Caranya Untuk Apa Mana Bisa Lima Roti Dan Dua Ikan Untuk Membuat Orang Banyak Ini Menjadi Kenyang Kita Lihat Bagaimana Cara Mengatasi Persoalan Ini Yesus Memberkati Usaha Yang Dilakukan Oleh Andreas Ketika Lima Roti Dan Dua Ikan Yang Telah Didapatkan Oleh Andreas Ketika Itu Dibawa Kepada Yesus Apa Yang Terjadi Lima Roti Dan Dua Ikan Itu Bukan Hanya Sekedar Mencukupi Kebutuhan Orang Banyak Itu Namun Lima Roti Dan Dua Ikan Itu Menjadi Berlimpah Lihat Berapapun Berapa Banyak Pendapatan Yang Kita Hasilkan Tuhan Tidak Melihat Banyak Sedikitnya Itu Namun Ketika Itu Kita Bawa Kepada Yesus Ia Masih Sanggup Untuk Memberikan Kepada Kita Segala Kebutuhan Kita Di Masa Yang Akan Datang Yang Kedua Seorang Anak Yang Rela Memberikan Semua Bukan Hanya Sebagian Dia Tidak Memberikan Empat Roti Dan Satu Ikan Tetapi Dia Memberikan Lima Roti Dan Dua Ikan Sebagai Bekal Makannya Pada Saat Itu Lihat Kita Melihat Bahwa Seorang Anak Yang Seringkali Tidak Dianggap Namun Ia Berhasil Untuk Mengaplikasikan Pelajaran Dari Pengajaran Yang Yesus Berikan Pada Hari Itu Ia Dengan Rela Dengan Suka Cita Memberikan Bekal Makannya Kepada Yesus Saudara Para Pemirsa Sekalian Yang Dikasih Oleh Tuhan Di Balik Kisah Ini Semua Tau Kita Bahwa Sesungguhnya Yesus Tau Yesus Telah Mengatur Peristiwa Ini Untuk Menjadi Pelajaran Bagi Kita Yohanes 6 Ayat Yang 6 Mengatakan Demikian Hal itu Dikatakannya Untuk Mencobai Dia Sebab Ia Sendiri Tahu Apa Yang Hendak Dilakukannya Yesus Tahu Apa Yang Mau Dia Lakukan Sehingga Sehingga Apa Yang Terjadi Di Ayat Ayat Selanjutnya Peristiwa Dimana Ada Seorang Anak Yang Membawa Bekal Itu Pun Yesus Tahu Jika Jika Yesus Tahu Apa Yang Akan Terjadi Dalam Kehidupan Kita Maka Percayakanlah Semuanya Kepadanya Dia Akan Bertindak Sesuai Dengan Caranya Dan Jangan Mengatur Tuhan Sebab Dia Yang Akan Mengatur Kehidupan Kita Selamat Untuk Kita Memberikan Dengan Suka Kita Sehingga Hidup Kita Pun Akan Terberkati Untuk Itu Mari Kita Sama-sama Berdoa Agar Kita Semua Diberkati Oleh Tuhan Amin Terima kasih Untuk Bacaan Persembahan Yang Telah Dibawakan Oleh Pendeta Edward Balbe Saat Ini Marilah Kita Memberikan Persembahan Kita Dan Persepuluhan Kita Kepada Tuhan Dan Bernyanyi Dari Lagu Sion Edisi Lengkap Lagu Sion Nomor 266 Bawah Segala Persepuluhan Terima kasih Bawah Segala Persembahan Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Biarlah pengorapan surga yang boleh menjadi bagian hambamu Dengan demikian ya Tuhan Apa yang dia bawakan itu Menjadi pelajaran rohani yang penting bagi kami Sebagai orang-orang yang hidup di pengunjung air zaman ini Untuk memperhatikan dan untuk mengamalkannya Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Pada kesempatan yang juga kami ingin mendoakan Para pemirsa sekalian Pemirsa Hope Channel dimanapun Berada Tuhan kiranya memberkati mereka semua Tuhan kiranya Selentiasa bersama-sama dengan mereka Dalam Suka maupun dalam duka Tuhan engkau ada disana untuk memberkati mereka Kami juga berdua Tuhan Kiranya dalam pergemulan untuk mencari pekerjaan Tuhan engkau ada disana Untuk memberikan Kesempatan untuk bahkan pekerjaan Apalagi di tengah situasi yang kesulit sekarang ini Biarlah Tuhan engkau ada disana Untuk menolong orang-orang muda Yang sedang mengejar cita-cita mereka dalam pendidikan Atau bahkan mereka yang Sementara Melakukan hal-hal besar Merencanakan hal-hal besar untuk dilakukan Buka jalan bagi mereka untuk sentiasa sukses Kami juga tidak lupa mendoakan bangsa dan negara kami Kiranya Tuhan memberkati Pertama pemerintah kami Bapak Presiden yang Mengatur jalannya roda pemerintahan Dia juga yang turut menentukan kesejahteraan masyarakat Kiranya Tuhan memberkati hambamu Agar dalam setiap kebijaksanaan yang diturunkan Setiap keputusan yang dianggap Itu adalah benar-benar berpihak Kepada rakyat Dan untuk kesejahteraan rakyat Semata-mata Kami berdoa Tuhan Kiranya Tuhan juga Memberkati akan Hope Channel ini Biarlah oleh karena pertolongan Tuhan Lebih banyak pemirsa yang boleh menikmati berkat Tuhan Melalui setiap tayangan yang diberikan Baik itu tayangan untuk kesehatan fisik Kesehatan mental Dan juga kesehatan doang Kami percaya Tuhan Engkau bersama-sama dengan Bapak Pendeta Michael Para Palar Untuk menata Jalannya acara-acara yang Menjadi berkat bagi banyak orang Baik di Indonesia Maupun di negara-negara tetangga Di mana siaran yang dapat ditangkap Tuhan yang bertaktil dalam penjagaan surga Banyak hal yang ingin kami doakan Namun keterbatasan kami Maka ini yang boleh kami sampaikan Dengar dan capormonan kami Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu Amin Tuhan 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 Kami Berkat Tuhan 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 Amin Amin Baiklah pada kesempatan yang indah ini Kami mengundang seluruh anak-anak Untuk mengikuti cerita anak-anak Yang akan dibawakan oleh Saudari Yolantia Widiasari Mari anak-anak datang mendekat Sambil kita nyanyikan Yesus cinta anak-anak Janganlah dilarangkan biar mereka datang Semua anak-anak dikasihnya Yesus cinta anak-anak Di seluruh dunia Lidang berpikuti-pikuti Semua yang indah-indah Yesus cinta anak-anak Semua Selamat sahabat anak-anak yang di rumah Senang sekali boleh bertemu pada sahabat ini Dalam cerita anak-anak Di sini sudah hadir anak-anak Selamat sahabat Ivo Selamat sahabat Gabriel Selamat sahabat Selamat sahabat Bebora Selamat sahabat Kita sahabat teman-teman yang ada di rumah Selamat sahabat teman-teman Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, dan ingin menjadi seperti Yesus Kristus Dalam hal apa? Satu, senang berdoa Dua, senang membaca Alkitab Tiga, senang berbakti Empat, senang berbuat baik Lima, senang bersaksi Kita nyanyikan lagunya bersama-sama Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus Senang berdoa Senang berdoa Senang membaca Alkitab Senang bersaksi Senang berbuat baik Senang bersaksi bagi nama Yesus Haleluya Puji nama Yesus Haleluya Puji nama Yesus Baik Baik pada sahabat ini Kita akan dengarkan satu cerita Ayo ini dibaca judulnya apa? Mesbah Abraham Oke Jadi anak-anak Pada suatu kali Allah berbicara kepada Abraham Yang ini Abrahamnya ya Dia bicara kepada Abraham Pergilah ke negeri Yang akan kutunjukkan kepadamu Karena aku akan Memberkati kau menjadi bangsa yang besar Lalu menurut tidak Abraham Padahal dia tidak tahu tempatnya kemana Menurut tidak? Abraham menurutnya Dia pergi dari Haran Dan apa? Dia tiba di satu tempat Di dekat si kem Yakni di pohon Tarbantin Di Moreh Dan di sana Abraham ternyata apa? Abraham mendirikan sebuah mesbah bagi Tuhan Kita lihat Ini dia Dia dirikan mesbah bagi Tuhan Mesbah adalah Bagaimana tempat untuk dia berdoa kepada Tuhan ya Di sana dia mendirikan mesbah Walaupun dia hanya singgah Kemudian dari situ Abraham pindah lagi Ke satu tempat Yang bernama Pegunungan ya Di dekat timur Betel Dia pindah lagi ke sana Dan apa yang dilakukan Abraham? Ternyata Abraham Buat apa di sana? Buat? Mes? Mes? Mesbah Ya dia buat mesbah lagi di sana Setelah dari situ Dari sini Kemudian dia kemana lagi? Dia pindah lagi Dia pindah lagi Di dekat pohon-pohon Tarbantin Di Mamre Dekat Hebron Dia pindah lagi ke sana Dan apa yang dilakukannya? Dia pun tidak lupa Untuk apa? Mendirikan mesbah bagi Tuhan Wah coba lihat anak-anak Ternyata apa? Abraham dimanapun dia pergi Dia tidak lupa apa? Mendirikan mesbah bagi Tuhan Untuk dia berdoa kepada Tuhan Apa yang bisa kita ambil dari Abraham? Seladannya patut untuk ditiru Karena apa? Dimanapun dia berada Dia tidak lupa kepada Tuhan Dia setia kepada Tuhan Dan apa? Selalu berdoa Berdoa Dan yang terpenting adalah Abraham adalah orang yang selalu ingat kepada Tuhan Dia menyembah Allah yang hidup Dan dia tidak pernah melupakan Tuhan Dimanapun dia berada Walaupun hanya singgah-singgah di tempat Yang dia kunjungi Dia selalu apa? Mendirikan mesbah Orang-orang tahu Bahwa Abraham Habis tinggal di situ Karena ada mesbah Yang sudah didirikannya Nah kita mau dengar dulu Satu ayat inti dari cerita ini Yang akan dibacakan oleh Gabriel Dalam kejadian 12 ayat 8 Kejadian 12 ayat 8 Berbunyi demikian Kemudian ia pindah dari situ Ke pegunungan di sebelah timur Betel Ia memasang kemahnya dengan betel Di sebelah barat dan air di sebelah timur Lalu ia mendirikan di situ mesbah Bagi Tuhan Dan memanggil nama Tuhan Oke terima kasih Gabriel Ayat tadi mengajarkan kita Dan cerita ini juga mengajarkan kita Untuk apa? Setia kepada Tuhan Rajin berdoa Dan Tuhan juga ingin kita menjadi saksi Untuk kebenarannya Kita nyanyikan lagu tema kita Kukan Pergi Kukan Pergi Kukan Pergi Kukan Pergi Kukan Pergi Kukan Pergi Berkati anak-anak yang ada di rumah Juga yang ada di sini Tuhan berkati mereka dengan hikmat dari surga Terpujilah nama-Mu ya Bapak Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Baik Demikian Anak-anak dan anak-anak yang di rumah Cerita kita pada sabat ini Sampai jumpa minggu depan Kita ucapkan Dadah Dadah Siap hari Aku selalu berjalan Ku teguh Hadapi cobaan Percaya Bapak beri kekuatan Tak ada Yang aku takutkan Tiap hari Tuhan dekat denganku Mencurahkan berkat yang limpah Ditanggungnya semua beban ku Dia lah Tuhan yang maha kuasa Dilindunginya akan umatnya Dan segala Dan segala Yang dimilikinya Umur dan kekuatan ditambahkan Dan segala Itu yang dijanjinya Janjinya Tolong aku dalam pencobaan Ku percaya Ku percaya Janjimu Tuhan Hiburan Hiburan Hari 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 demi Harikan Berlalu Sampai tiba Disurba Tuhan Tak terkira Kemurahan Tuhan Tuhan Yang terbaik Tuhan selalu Berikan Dalam Suka Duka Kehidup Kehidupan Dia beriku Kedamaian Sampai Kibadi Surga Terpujilah Terpujilah nama Tuhan Atas cerita anak-anak yang telah dibawakan oleh Saudari Yolantia Widyasari dan juga lagu pujian yang dibawakan oleh Haven's Voice Yang akan membawakan firman Tuhan kita pada saat Sabat ini adalah Pendeta Jahotner Manulang Dengan judul Simeon Menanti Tuhan Semur Hidup Tetapi sebelum itu Mari kita membuka kitab kita Di dalam Lukas 2 ayat 34-35 sebagai ayat inti kita pada sabat ini Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria Ibu anak itu Sesungguhnya Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan Atau membangkitkan banyak orang di Israel Dan untuk menjadi suatu tanda Yang menimbulkan Perbatahan Dan suatu pedang akan menembul Juamu sendiri Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang Kita akan mendengarkan kotbah Yang akan dibawakan oleh Pendeta Manulang Tetapi sebelum itu kita menyanyikan lagu Dulu lagu tema kita Aku akan pergi Ku dengar suara Yesus panggil Ku jawab Ku lihat jiwa yang bersedih Ku jawab ku 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 Di mana pun sudara berada Saya mengucapkan Selamat hari sabat Kita bersyukur dan memuji Tuhan Atas hari sabat Atas anugerahnya Yang tiada habis-habisnya Selalu baru tiap hari Selalu baru tiap sabat Dan sebagaimana yang sering disampaikan oleh Hamba Tuhan Pendeta J. Lubis Wakil ketua Divisi kita Satu sabat lagi Kita leberikan lagi Kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali Alkitab menyatakan Bahwa kedatangan Tuhan itu Segera Sudah diambang pintu Dan tidak lama lagi Namun bagaimanapun Sebagai manusia Yang menantikannya Rasanya lama Di dalam perempuan mata tentang Sepuluh anak darah Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Dalam Matius 25 ayat 1-10 Mempelai pria itu Lama tidak datang-datang Terlepas Dari soal perasaan si penunggu Atau si penanti Bahwa kedatangan Tuhan itu lama Memang Menanti Kegenapan janji Kedatangan Tuhan itu Memerlukan ketekunan Patience Kesabaran Sebagaimana yang akan kita bahas Dalam kehidupan seseorang Yang sudah tua Yang sudah lama menanti Kedatangan Sang Mesias Raja Penyelamat Siapakah dia? Mari kita buka Alkitab kita Yang dicatat oleh dokter Lukas Inji Lukas pasal 2 Ayat 22-35 Sebagaimana yang tadi sudah dibacakan Pada bagian Ayat responsurya Dia adalah Simeon Simeon Berada di Jerusalem Atau dalam bahasa Israelnya mereka bilang Jerusalem Yang artinya Kota damai Namun Saudara-saudara Walaupun Jerusalem itu Kota damai Tidak berarti Bahwa kota itu Penuh dengan kedamaian Tergantung Kepada orangnya Yaitu orang-orang Yang ada Di dalam Tuhan Orang-orang yang Telah menikmati Keselamatan Mereka pasti Merasakan Damai Sebagaimana Halnya Simeon Nama Simeon Pertama-tama Ada di dalam Kitab Suci Di dalam Perjanjian Lama Yaitu salah satu Dari kedua belas Anak-anak Yaakob Simeon Berasal dari kata Samai Yang artinya Mendengar Apa Kaitan kata Simeon ini Dengan mendengar Kalau kita lihat kehidupan Simeon Memang dia seorang Yang mendengar Apa yang dia dengar? Banyak suara-suara Yang beredar Di tengah-tengah Kehidupan manusia Termasuk dalam Kehidupan Simeon Tetapi yang dia dengar Yalah Firman Tuhan Nubuatan tentang Kedatangan Tuhan Nubuatan tentang Kedatangan Sang Mesias Dia dikatakan Seorang yang benar Di dalam ayat 25 Dikatakan Simeon Simeon adalah seorang Yang benar Dan Saleh Kalau kita cek Kata benar Sebenarnya Berarti Dia seorang Yang dibenarkan oleh Tuhan Dan sebagai orang Yang dibenarkan oleh Tuhan Dia adalah seorang yang Saleh Seorang yang hidupnya itu Dekat kepada Tuhan Seorang yang benar dan Saleh Artinya Dia dibenarkan Dibenarkan oleh Karena iman Dan oleh Karena hidupnya Dibenarkan oleh Tuhan Maka tentunya Dia hidupnya Saleh Seorang yang Boleh dikatakan Kudus Suci di hadapan Tuhan Mungkin orang lain Tidak menganggap dia sebagai Seorang yang suci Atau seorang yang kudus Tetapi Orang yang dinyatakan benar Pasti di hadapan Tuhan adalah Orang yang Saleh Orang yang Suci Kudus Bercaca di hadapan Tuhan Simeon Dikatakan pada Ayat 25 ini Menantikan Penghiburan Bagi Israel Dia menantikan Penghiburan Bagi Israel Bagi umat Tuhan Bukan hanya untuk diri sendiri Tetapi bagi umat Tuhan Secara kolektif Dan sebagai salah seorang Dari umat Tuhan yang kolektif Dia menantikan Penghiburan Bagi bangsanya Bagaimana dia bisa Menantikan penghiburan Dari Tuhan Dan bagaimana dia bisa Menjadi seorang yang Benar dan Saleh Apakah dia Benar dan Saleh Oleh karena Upaya pribadinya Apakah dia menantikan Penghiburan bagi Israel Oleh karena Pekerjaan Dirinya sendiri Oh tidak Ayat 25 berkata Roh Kudus Ada Di atasnya Dengan perkataan lain Dia dituntun oleh Roh Kudus Dia mendapat penyataan Dari Roh Kudus Walaupun Walaupun sebenarnya Tulisan Rasul Paulus Belum Menyatakan Bahwa Roh Kudus itu Turun Sebagaimana Juga yang dicatat oleh Dokter Lukas Dalam kisah para rasul Roh Kudus Pada hari Minta Kosta Belum turun Tetapi Simeon Simeon Telah mendapat Tuntunan Roh Kudus Dia dituntun oleh Roh Kudus Dia mendapat penyataan Dari Roh Kudus Walaupun Kecerahan Roh Kudus Pada hari Minta Kosta Belum terjadi Tetapi Simeon Telah dituntun oleh Roh Kudus Seperti halnya Yohanes Mbaktis Yohanes Mbaktis berkata Tadinya aku belum mengenal Sang Mesias Yaitu anak domba Allah Tetapi Roh Kudus Menyatakan Bahwa dialah Anak domba Allah Yang menghapus Dosa dunia Demikianlah Roh Kudus Bekerja dalam kehidupan Simeon Dia dituntun Oleh Roh Kudus Sehingga Pada waktu Yesus Dibawa kebaik suci Pada waktu Dia berumur Empat puluh hari Kita baca ayat 26 Kepadanya Telah dinyatakan Oleh Roh Kudus Apa yang dinyatakan Oleh Roh Kudus Kepadanya Bahwa ia Tidak akan mati Sebelum ia melihat Mesias Siapakah Mesias itu Pada ayat 26 bagian Yang kedua ini dikatakan Yaitu Dia Yang diurapi Tuhan Dia yang diurapi Tuhan Artinya Sang Mesias Raja Penyelamat Yang dijanjikan Sebagaimana Yang diduatkan Dalam Daniel Pasal 9 Ayat 24 Sampai 27 70 sahabat 70 Minggu Telah ditetapkan Untuk Baksam Dia seorang Pelajar Nubuat Alkitab Oleh bimbingan Roh Kudus Oleh tentunya Roh Kudus Dia mengetahui Bahwa saatnya Sudah bertiba Sang Mesias akan datang Makanya Apa yang dia lakukan Ayat 27 Ia datang kebaik Allah Ke rumah Tuhan Dia datang kesana Dia datang menyembah Tuhan Dia datang beribadah kesana Dia ingin Merasakan Dan mengalami hadirat Tuhan Memang benar Bahwa dimanapun Seseorang berada Di rumah Di perjalanan Atau di tempat manapun Dia bisa dapat mengalami Hadirat Tuhan Tetapi dia juga menyadari Bahwa di hadirat Tuhan Yang ada di bayi suci Dimana upacara bayi suci Tetap berlangsung Dari waktu ke waktu Dan setiap upacara bayi suci Itu melembangkan Kedatangan Sang Mesias Yang dijanjikan Mulai dari peralatan Demikian juga upacara Sang korban Sang imam Dan semua Yang ada di bayi suci Melembangkan kedatangan Sang jurus lama Yang dijanjikan Makanya dia datang Kebaik Allah Ke rumah Tuhan Seperti Daud Yang berkata dalam Masmur 23 Dia Rindu Dan dia mau Dan dia berharap Untuk berada Untuk tinggal di rumah Tuhan Makanya Simeon Datang kebaik Allah Dan Dia Ketika Dibawa Oleh orang tuanya Untuk melakukan Kepadanya Apa yang ditentukan Alhamdulillah Hai 27 Simeon Ada di sana Sedara-sedara yang terkasih Kita melihat disini Bahwa Simeon Ada di sana Dalam penantian Dan akan datangnya Sang Mesias Raja penyelamat Yang dijanjikan Sebagaimana yang telah Dini buatkan Dalam janjil pasal 9 Ayat 24 Sambil 27 Tuhan telah menetapkan 70 sahabat Bagi umat Israel Untuk melenyapkan Segala dosa Untuk melenyapkan Segala kefasikan Supaya mereka hidup kurus Dan siap menanti Sang Mesias yang dijanjikan Dan tiba saatnya Simeon Ada di baik suci Dan kedua orang tua Yesus Datang Yusuf dan Maria Membawa bayi Yesus Mempersepahkan Korban sesuai dengan tuntutan Hukum Taurat Dan Pada waktu Yesus berumur 40 hari Maka kedua orang tuanya Membawa bayi Yesus ke sana Diserahkan kepada imam Imam memangku Menatang Bayi Yesus Tetapi dia tidak melihat Tanda-tanda Tanda Bahwa Yang di pangkunya itu adalah Keganapan Dari nubuatan Bahkan sejak Sejak Dari kitab kejadian Dialah Benih perempuan Yang dijanjikan Kejadian 3.15 Dialah Tunas Daud Jeremiah 33.15 Dialah yang berkata kepada Musa Aku yang aku ada Mengutus engkau I am That I am Sang imam Tidak mengerti Dan tidak menyedari hal itu Dialah Kerinduan Segala bangsa Atau kerinduan Segala zaman Tetapi sang imam Tidak menyedari hal itu Kenapa? Oleh karena Kedua orang tuanya Tidak menunjukkan Tanda-tanda sebagai Orang istimewa Atau orang besar Dia sebagai keluarga biasa Yang membawa korban Sebagai keluarga yang sederhana Padahal Yang ada di Di tangan Sang imam itu Adalah Penasihat Ajaib Raja yang perkasa Bapak yang kekal Jisai 9.6 Dialah yang dilihat Oleh Biliam Akan Timbul bintang terbit Dari Yaakub Tetapi bukan sekarang Dan di tangannya Akan ada Tongkat kerajaan Yang tidak pernah beranjak Sang imam Menatangnya Dan tidak menyadarinya Tetapi Simeon Seorang yang penuh roh kudus Yang sepanjang umur hidupnya Menanti kedatangan Sang Raja Penyelamat Pada waktu Kedua orang tuanya Membawa bayi Yesus Pada saat itu juga Oleh bintunan roh kudus Simeon ada di bayi kudus Dan dia melihat bayi itu Dan pada waktu Sang imam mengembalikan bayi itu Kepada kedua orang tuanya Maka Simeon Dengan penuh sukacita Menghampiri orang tua Bayi Yesus Dan meminta Agar dia juga Menatang bayi Yesus Dan pada waktu Dia menatang bayi Yesus Dan dengan penuh sukacita Dan dia merasakan sukacita Yang belum pernah dia rasakan sebelumnya Dia Menatangnya Sambil memuji Allah Dalam ayat 28 Dia memuji Allah Dan berkata Apa yang dikatakan Ayat 29 sampai 32 Dia bilang apa Sekarang Tuhan Biarlah hambamu ini Pergi Pergi dengan damai sejahtera Sesu dengan firmanmu Sebab mataku sendiri Telah melihat Apa yang dia lihat Keselamatan yang Daripadamu Yang telah kau sediakan Di hadapan segala bangsa Terang yang menjadi penyataan Bagi bangsa-bangsa lain Dan menjadi kemuliaan Bagi umatmu Israel Sudara-sudara Sementara imam Yang melaksanakan Pekerjaan Pelayanan Harian Melaksanakan Penyerahan Bayi kepada Tuhan Bayi Yesus Dicatat dengan Nama Yesus Tetapi tidak menyadari Bahwa dialah Bayi yang dijanjikan Sebagai kekenapan Dari nubuatan Kejadian Pasal 3.15 Dialah Raja Mesias yang dijanjikan Dalam Daniel Pasal 9 Ayat 24-27 Tetapi Simeon Yang dituntun oleh Roh Kudus Yang atasnya Roh Kudus Berdiam Dan dia menerima Bayi Yesus Dan menatangnya Dan memuji Tuhan Dan dia katakan Sekarang ya Tuhan Biarlah hambamu pergi Dengan damai jatrah Nengok perkataan lain Seumur hidupnya Dia menantikan Kenatakan Tuhan Dan dia berharap Dia tidak akan mati Sebelum melihat Raja yang dijanjikan Dan pada waktu Dia melihat Oleh kuasa Roh Kudus Dia merasakan Sukacita yang luar biasa Dan berkata Sekarang saya sudah Siap mati Oleh karena apa? Oleh karena Aku telah melihat Dengan mata aku sendiri Keselamatan Yang daripadamu Yang telah engkau sediakan Yang engkau telah Janjikan Engkau telah nubuatkan Dalam kitab suci Bagi bangsa-bangsa lain Dan bahkan juga Bagi umat Israel Pada waktu Simeon Menatang Bayi Yesus Dan menyampaikan Kata-kata nubuat itu Maka Kedua orang tuanya Menjadi sangat heran Sementara imam Hanya menerima Bayi Yesus Seperti menjalankan Upacara biasa Dan tidak melihat Sesuatu yang istimewa Pada bayi Yesus Dan juga pada Kedua orang tuanya Tetapi Simeon Yang dikuasai Loroh Kudus Menerima Bayi Yesus Dengan penuh sukacita Dan menyampaikan Kata-kata nubuat Bahwa dia Sudah siap Meninggal Kalau perlu Oleh karena matanya Telah melihat Keselamatan Yang dianjikan Oleh Tuhan Apalagi Yang terjadi Sesudah itu Ayat 34 Dan 35 Ayat 34 berkata Lalu Simeon Memberkati Mereka Memberkati Kedua orang tuanya Dan berkata Kepada Maria Ibu anak itu Sesungguhnya Anak ini Ditentukan Untuk Menjatuhkan Atau Membangkitkan Banyak orang Israel Apa artinya Membangkitkan Dan menjatuhkan Hamba Tuhan Ellen White Dalam buku Kerinduan segala zaman Penyerahan bayi Berkata Bahwa Membangkitkan Artinya Setiap orang Yang datang Kepada Tuhan Dan jatuh Kepadanya sebagai Batu Karang Maka orang-orang Itulah yang bisa bangkit Dan menerima Kehidupan yang baru Tetapi Orang-orang yang menolak Jatuh Kedalam Batu Karang Mereka Mereka akan jatuh Dan tidak akan bangkit Bahkan juga Simeon berkata Bahwa bayi itu Akan menjadi satu tanda Menjadi sign Tanda apa Yang akan menimbulkan Perbantahan Perbantahan Mengenai apa Oleh karena Jesus berkata Barang siapa Yang mau mengikut aku Dia harus Menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikut aku Orang-orang Yahudi Mengharapkan Sang Mesias Sebagai Raja penakluk Yang Yang membebaskan mereka Dari kuasa penjajahan Bangsa Roma Dan menjadikan mereka Menjadi bangsa Penguasa dunia Tetapi mereka tidak Menyadari bahwa Sang Mesias Sebelum datang Sebagai Raja yang penuh kemuliaan Maka dia juga harus Datang Sebagai Raja Yang penuh kasih karunia Yang menjalani Jalan kesedihan Jalan salib Jalan yang penuh darah Sehingga Sebagian berkata Mungkinkah ini Sang Mesias Yang dijanjikan Kita tahu siapa orang tuanya Kita kelihat Dan kenal seorang-seorangnya Banyak orang yang menolak Tuhan Yesus Sebagai Sang Mesias Dan Teraja Tetapi sebagian Menerimanya Mereka Memperbantahkan Tentang Keabsahan Yesus Sebagai Mesias Yang dijanjikan oleh Tuhan Dan Sebagai kata nubuatan Yang ditambahkan oleh Simeon Tentang Yesus Kepada Maria Dia bilang apa? Suatu pedang Akan menembus jiwamu Suatu pedang Akan menembus jiwamu sendiri Yaitu Tentang penderitaan Sang Mesias Pada waktu Yus disalibkan Dan salah satu perempuan Yang dekat dengan penyelipan Buhan Yesus Bersama dengan perempuan-perempuan Salih lain Adalah Maria Dan sebagai seorang ibu Yang walaupun tidak menyadari Semua misi Dan perjalanan hidup Yesus Bagaimanapun juga Dia pasti sedih Kematiannya itu Menusuk jiwanya Tetapi Dalam terang kehidupan Kristus Maka kematian Kristus ini Pengorbanannya Dan kebangkitannya Dan kebangkitannya Di dalam terang kehidupan Kristus Semua pikiran Hati banyak orang Akan menjadi nyata Supaya menjadi nyata Pikiran Hati banyak orang Sementara Jiwa Maria Tertusuk Dan menimbul keperbantahan Bagi banyak orang Tetapi Melalui kehadiran Yesus Ajarannya Teladannya Teladannya Kehidupannya Yang sempurna Yang menuruti firman Tuhan Tanpa catat celah Dia telah menuruti Seluruh firman Tuhan Titik komanya dengan sempurna Dalam terang kehidupannya Ajarannya Maka semua pikiran hati orang Menjadi nyata Sudara-sudara yang terkasih Simeon Telah Membuktikan dirinya Sebagai seorang yang setia Menanti kedatangan Tuhan Sampai akhir Setia Menanti kedatangan Tuhan Sampai akhir Akan membawa berkat Sukacita Dalam kehidupan ini Dan kehidupan yang kekal Dunia yang akan datang Pertanyaannya Bagi kita sekarang Bagaimana keumat Tuhan Dapat tetap setia Menanti kedatangan Tuhan Sampai akhir kehidupan Sebagai halnya Simeon Dari kisah kehidupan Simeon diatas Dapat kita rangkum Bahwa Simeon Adalah seorang yang setia Oleh karena Lima Hal penting berikut ini Yang pertama Hidupnya Benar dan saleh Seseorang yang hidupnya Benar dan saleh Benar Berarti dibenarkan oleh Tuhan Orang benar Orang benar akan hidup oleh iman Orang yang beriman Adalah orang yang dinyatakan benar Seolah-olah Dia tidak pernah bersalah sama sekali Semua dosanya telah diampuni Dan kepadanya diberikan kelayakan Untuk menjadi orang yang saleh Dan siap untuk masuk Kedalam kehidupan kekal Di dunia yang akan datang Yang kedua Simeon telah membuktikan dirinya Seorang yang penuh dengan roh kudus Walaupun dia tidak punya jabatan Seperti halnya imam Tetapi dia dituntun oleh roh kudus Untuk datang ke bayi suci Pada hari ke-40 Yesus lahir Pada waktu kedua orang tuanya datang ke bayi suci Untuk menyerahkan bayi Yesus Dicatat di bayi suci Dan pada saat itu juga roh kudus menuntun dia Untuk hadir disana Dan dia menyampaikan berkat Yang bersifat membuat tentang Yesus Kristus Bahwa Bayi yang dia datang itu Adalah bayi yang ditentukan untuk jatuh bangunnya Dan menyatakan pikiran dan hati orang Oleh karena kehidupan Kristus Ajarannya telah menjadi standar Dari semua pengalaman Dan ujian Dari semua kehidupan seseorang Yang ketiga Dari kehidupan Simeon Kita melihat Bahwa dia seorang yang tekun Dan sabar Menanti kegenapan janji Tuhan Sudara-sudara Simeon ini adalah seorang yang sudah tua Dan sudah lama dia berharap Untuk melihat kegenapan janji Tuhan Pada waktu dia melihat kegenapan janji Tuhan Dengan matanya sendiri Dan dia berkata Hambamu ini Sudah siap Untuk pergi Hambamu ini sudah siap mati Kapanpun Tuhan kendaki Sudah siap Oleh karena Hambamu telah melihat keselamatan dari Tuhan Keselamatan untuk umat Tuhan Keselamatan untuk bangsa-bangsa Sudara-sudara Simeon itu Menjadi Adventis Penanti kedatangan Tuhan yang pertama Dan dia tetap menjadi seorang yang setia Menanti kedatangan Tuhan yang pertama Hari demi hari Hingga dia akhirnya melihat kegenapan janji Tuhan Kita bukan hanya Adventis pada hari ketujuh Tetapi juga Adventis selama tujuh hari Artinya Kita bukan hanya menanti kedatangan Tuhan pada hari sabat hari ketujuh Tetapi juga dari hari ke hari Dari hari pertama Sampai pada hari ketujuh Bahkan Kita bukan hanya menjadi Adventis pada hari ketujuh Atau juga Adventis selama tujuh hari Tetapi kita juga harus menjadi Adventis Seumur hidup kita Sepanjang umur hidup kita Kita harus tekun dan sabar Menanti Keganapan janji Tuhan Berbahagialah orang-orang yang menanti Tuhan Mereka akan diberikan kekuatan Bagaikan burung Raja Wali Dan mereka akan berlari dan tidak akan menjadi lelah Sudara-sudara Janganlah kita menjadi lelah dalam menantikan kedatangan Tuhan Sekarang usia saya sudah 63 tahun Saya mendengarkan orang-orang tua berkata Jangan lagi khutbahkan pendetahtan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali Sudah bosan mendengarnya Dari dulu-dulu katanya Tuhan sudah mau datang Tetapi sampai sekarang Mana itu Tuhan Waktu kami masih muda katanya Oh jangan lagi menanam kelapa Tidak sempat lagi Orang-orang muda jangan lagi menikah Gak sempat lagi Tetapi sekarang kelapa sudah berapa kali Ditanam dan sudah dipetik buahnya Bahkan juga yang menikah sudah pada punya anak Bahkan cucu dan cicit Tetapi Tuhan belum datang Jangan lagi khutbahkan itu pendeta katanya Tetapi seperti semion Aku sudah melihat keselamatanmu Aku siap Tuhan untuk mati di dalam Tuhan Sudara-sudara Kita harus menjadi seperti semion Hidup benar Hidup salah Penuh roh kudus Tekun dan sabar Menanti kegenapan Janji Tuhan Menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali Dan yang keempat Seperti semion Kita juga bukan hanya cukup dibaptis Tetapi kita harus benar-benar mengalami keselamatan hari demi hari Orang-orang yang mengalami keselamatan hari demi hari Dia akan tetap sabar Dia akan tetap tabah Dia akan menjadi seorang yang setia Menanti kedatangan Tuhan Dan dia tidak akan bersungut-sungut Kalaupun Tuhan itu rasanya lama tidak datang Seorang yang mengalami keselamatan dalam hidupnya Dia akan ramah kepada semua orang Dia akan baik Dia tidak akan banyak kritik-kritik Dia akan menjadi seorang yang penuh sukacita Yang selalu menguatkan orang-orang lemah Memberikan penghiburan kepada yang bersedih Dan memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukannya Dan seperti semion Maka kita juga harus siap mati di dalam Tuhan kapanpun Saudara-saudara Kita mengetahui Bahwa sudah banyak orang-orang tua kita Pendahulu kita yang sudah meningkat dalam Tuhan Tetapi satu hal yang kadang-kadang menyedihkan hati kita Bahwa mereka tidak siap Saat mereka diambang kematian Mereka berdoa Mereka mungkin berupaya dengan berbagai cara untuk tetap hidup Padahal sebenarnya sebagai hukum alamiah Pada saat tua bagaimanapun juga harus meninggal Oleh karena itu saudaraku Semen berkata Hambamu ini Tuhan Sudah siap mati kapanpun kalau Tuhan menghendaki Oleh karena apa? Oleh karena dia telah mengalami keselamatan dalam hidupnya sehari-hari Dia telah mempunyai kehidupan yang benar dan salah Dia hidupnya dituntun oleh roh kudus Dan dia juga tekun dan sabar Makanya kapanpun kalau sekiranya tiba waktunya Dia diperkenal oleh Tuhan untuk istirahat Maka dia pun sudah siap Sudaraku Adakah dia antara sutara yang terkasih yang sudah usia tua Bahkan sudah usia lanjut sekarang Dan merasa bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu lama Bahkan sangat lama Mungkin saja bertanya dalam hati Apakah Tuhan benar-benar kembali sesuai dengan janjinya? Mungkin juga ada yang sejak anak-anak Yang sudah menanti kedatangan Tuhan dengan penuh harap Tetapi sampai sekarang Belum menjadi kenyataan Rasanya Tuhan tidak datang-datang Sudara yang terkasih Entah Tuhan akan kembali menjemput kita Saat kita masih hidup Ataupun mungkin saat kita sudah tidur di dalam Tuhan Maka apabila kita sudah seperti Simeon Penuh roh kudus Hidupnya saleh Dan menari hadapan Tuhan Penuh kesabaran Dan sudah mengalami keselamatan Kita akan merasa puas di dalam Tuhan Janji Tuhan itu pasti digenapi Dia bukan manusia biasa yang mungkin saja berdusta Dia adalah Tuhan kebenaran Dia adalah Tuhan yang setia Firmannya dapat dipegang Sabdanya tidak pernah gagal Saudara aku yang terkasih Kiranya kita dengan setia penuh iman Tidak pernah kehilangan harapan bahwa dia pasti kembali Kiranya kita seperti Simeon hidup dengan benar dan saleh Serta penuh roh kudus Sehingga saat ini kita boleh berkata Saya sudah melihat Sang Juru Selamat Saya sudah melihat Sang Mesias keselamatan hidup saya Saya sudah melihat Sang Raja keselamatan bagi bangsa-bangsa Saya sudah siap wafat Kalaupun dia belum kembali semasa hidup saya Mari kita ingat saudara Sebelum kita akhiri kotba ini Setia menanti kedatangan Tuhan sampai akhir Akan membawa berkat sukacita dalam kehidupan di dunia sekarang ini Bahkan juga kehidupan kekal di dunia akan datang Baginya lah segala pujian Hormat dan sembah kita sebagai umatnya Tuhan memberkati Haleluya Amin Amin Untuk pekabaran yang telah kita dengarkan Yang telah dibawakan oleh pendeta J.F. Menulang Mari saat ini kita nyanyi lagu penutup dari lagu Sion edisi lengkap Nomor 114 Kesukaan bagi dunia Kesukaan bagi dunia Sambuti sang raja Sambuti sang raja Menilang Dia di dunia Menilang Dari halam sekalian 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 Setelah kubilang usinya Nyanyi puji dia, nyanyi puji dia Menyapkan kubilang muka Terhadap lagi dosa Berkat Yesus, amat cinta Selamat diberikannya, selamat diberikannya Selamat siapa diberikannya Yesus segera perintah dunia Bukan menugranya Terlalu marah, bukan nyata Ajaibah kasihnya, ajaibah kasihnya Ajaibah jangka kasihnya Marilah kita berdoa bersama-sama Bapak Surgawi, hati kami bersyukur berterima kasih pada hari sabat yang kudus ini Karena kami telah belajar dari kehidupan Tuhan yang setia menanti kegenapan Kehidupan janji Tuhan, yaitu Simeon Kiranya kami mengalami kehidupan seperti Simeon Yang penuh roh kudus Kehidupan yang benar dan saleh Kehidupan yang setia menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali Kehidupan yang tetap Tidak merasa Tidak merasa bosan Untuk menanti dan melihat kegenapan janji Tuhan Ya Tuhan Sebagai manusia Mungkin saja kami merasa lama menanti kedatanganmu Tetapi janjimu adalah pasti Engkau tidak pernah berdusta Rencanamu tidak pernah gagal Oleh karena itu Bapak Biarlah kami pulang dari ibadah ini Dengan satu kehidupan yang setia menanti kedatangan Tuhan Membawa sukacita berkat dalam kehidupan sekarang ini Dan membawa kehidupan kekal di dunia akan datang Kiranya Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah Akan menjadi bagian hidup kami Dari sekarang sampai selama-lamanya Biarlah ke masing-masing kita Menerima berkat Tuhan Sebagaimana yang dijanjikannya Di dalam firmannya Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyedari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kepadamu Kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan engkau damai sejahtera Kiranya damai sejahtera Allah Yang melampau segala akal Akan memelihara hatimu pikiranmu Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Dan kasih Allah Bapak Serta persekutuan roh kudus Kiranya menyertai kita Sekalian Dari sekarang Sampai kedatangan Kristus Yang kedua kali Amin Sampai ketiga kali Sampai ketiga kali Sampai ketiga kali Dalam sangdanya yang kudus Sekarang di bawah dunia Semua bangsa di dunia Bangkit dan bersolah Lalu dari kata reja Kira memilih Terima kasih untuk firman Tuhan Yang telah dibawakan oleh pendetajak Kiranya firman Tuhan tersebut Bisa menjadi berkat bagi kita semua Dan juga terima kasih juga Partisipan-partisipannya Dari daerah misi Luhuk Tanah Roto Raja Dan juga semua jemaat yang menyaksikan Kami minta maaf Jika ada hal yang kurang berkenan Dalam ibadah hari ini Jangan kita lupakan akan ada acara Pemuda Advent Online Pukul 15.30 hingga 18.00 WIB Dengan topik yang sangat menarik Yaitu fanatik, sepak bola dan agama Dengan arah sumber yang dibawakan oleh Pendeta Heski Wawran dan Pangeran Siaan Tetap saksikan terus tayangan Hope Channel Indonesia Televisi yang mengubah hidup Anda Akhir kata saya Sein Shensi Temorang Dan rekan saya Aaron Huta Galung Dan disini ada tim pemusik Yaitu Abel dan Jay Siman Dan juga Gerald Situmorang Kami mengucapkan Selamat hari Sabat Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!